Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kali ini tim Asasi Talk akan bongkar kepalsuan dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Telah hadir bersama kita narasumber utama Bapak Nathan Silalahi Pak Sam Gunawan atau Pia Peritas, Albert Rumampuk Bapak Stanley Paparan dan Pak Pangeran Menurung ya bersama dengan kita Dan kita langsung saja bongkar bersama tentang kepalsuan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk itu waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Nathan Silalahi Silahkan Bapak Nathan Silalahi Selamat malam untuk kita semuanya, Shalom Shalom Yang saya minta untuk PowerPoint ditampilkan ya, kita tolong ya Pada malam hari ini kita berbicara tentang gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Nah, memang ini sesuatu yang menghebohkan di Indonesia pada khususnya Karena memang di Indonesia dampaknya bisa dikatakan sangat besar Dan mungkin saja ada beberapa dari kita yang Kenalan-kenalan kerabat-kerabat kita yang sudah beberapa orang yang sudah masuk di sana Saya ada beberapa kenalan yang menginformasikan kepada saya bahwa Begitu banyak dari kenalan-kenalan yang mereka ketahu, yang kenal-kenal itu masuk dan ikut ke sana Nah, ini sangat memprihatinkan karena melihat situasi gencarnya mereka untuk merauk begitu banyak Dan bahkan sasaran mereka adalah orang Kristen sendiri Mereka jarang sekali untuk menginjili secara murni, tidak Ya, ini pekerjaan mereka ini persis mirip dengan apa yang dilakukan oleh Saksiova Kalau kita perhatikan Nah, baik Nah, saudara-saudara Topiknya adalah menyingkap kesetatan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Nah, untuk sumbernya ini, ya, sumbernya ini nanti kita akan lihat, ya Saya akan tunjukkan bukunya Dan nanti bisa teman-teman juga cari dan bahkan bisa beli juga bukunya, ya Untuk sumbernya Memang kita katakan bersama bahwa gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini sendiri Mereka, kalau saya perhatikan, lebih bermain di media sosial Untuk literatur, buku-buku itu sendiri saya perhatikan Baik di website dan bahkan di link-link mereka Itu sangat minim sekali Jadi, kalau ketika kita mau mendapatkan buku mereka Literatur mereka sendiri, dari mereka sendiri Itu kayaknya begitu sulit Tetapi, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang mereka Mereka dari media sosial, baik dari Youtube maupun dari website Itu banyak sekali, saudara Ya, itu banyak Dan saya secara pribadi sudah mengikuti Youtube mereka Dan saya benar-benar berusaha untuk mencermatinya Dan bahkan website-nya ada Saya cermati Nah, ada dua buku yang memaparkan secara gambelan Dua buku ini dapat dipertanggungjawabkan, saudara, ya Buku dua buku ini dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi rujukan Untuk menjadi rujukan Menjelaskan dari mana kita Ambil, dapatkan Ajaran dan bahkan sejarah dari gereja Tuhan yang maha kuasa Oke Ini bukunya Pada slide yang kedua Ya Ini bukunya Ya, sangat kecil sekali ya Bisa dilihat Bisa dibesarin lagi ya Ya Nah, ini dia ya Ya Yang ditulis oleh Emily Dunn Beliau katakan dalam buku ini Bukunya berjudul Lightning from the East Ya The charge of Almighty God Also known as Eastern Lightning Ya This teach That Jesus Christ Ya Has returned To earth As a Chinese woman To judge Humankind Nah, ini dia Di dalam bukunya ini Ya Emily Dunn menjelaskan Ya Ajaran Top Ajaran yang paling utama Yaitu tentang bahwa Ya Gereja Tuhan yang maha kuasa Itu mengajarkan bahwa Mesias Ya Berinkarnasi pada masa kini Dalam Atau Menjadi seorang wanita Di Cina Ya Nah, buku ini bisa menjadi rejukan utama Bagi kita Sehingga kita Juga tidak Bisa dikatakan tidak Sromen atau Menuduh sembarangan Jadi buku ini Ditulis oleh orang yang memiliki Nama Ya Dia adalah seorang Associate Of the University of Melbourne Ya Jadi bisa dipertanggungjawabkan Dia adalah seorang PhD Ya Nah, ini nanti bisa dirujuk Teman-teman Ini yang pertama Ya, sumbernya Yang kedua Berikutnya adalah Ya, judul bukunya adalah Inside The Church of Almighty God Yang ditulis oleh Massimo Ya, intro fitnik Nah, ini juga Beliau jelaskan Ya In this telling Of the story Ya Return the church Ya Teologi Center In the belief That Jesus Christ Has returned In our time In the shape Of Chinese woman Sama, saudara Ya Jadi, apa yang dipaparkan Oleh kedua buku ini Ya Sama Menjelaskan tentang Apa yang diajarkan oleh Gereja Tuhan yang Maha Kuasa Ya Massimo ini juga adalah Seorang Yang bukan sembarangan Ya Beliau adalah seorang Yang akademisi Ya Yang berasal dari Itali Dan memilih Sudah menulis 70 buku Bisa dipertanggungjawabkan Ya Buku ini Sudah beredar kemana-mana Dan ini bisa Menjadi rujukan Utama kita Untuk Mempelajari Apa ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa Dan Ada begitu banyak Ling-ling Ya Ling-ling Baik bersifat Internasional Saya punya Ling-lingnya Saya sudah Pernah akses Dan saya sudah Pernah masuk ke dalam Jadi bukan Ling dari Indonesia Ling dari Internasional Ya Saya sudah pernah masuk Dan apa yang Dituangkan oleh Buku ini Kedua buku ini Baik juga dari Ling-ling yang Dapat dipertanggungjawabkan Sama Persis Tidak ada Tidak ada Perbedaan Nah oleh sebab itu Apa yang kita lakukan Apa yang kita bicarakan hari ini Itu tidak Haks Ya Apa yang kita bicarakan ini Dapat dipertanggungjawabkan Nah kenapa Saya katakan demikian Karena Gereja Tuhan yang Maha Kuasa Ya Salah satu ciri Mereka bermain Untuk merauk Mengambil Orang-orang Ya Mencari perhatian dari orang Adalah apa Melakukan Haks Terhadap orang Kristen Menuduh Orang Kristen itu Memberhalanekan Alkitab Dan sebagainya Dan sebagainya Nah kita tidak Melakukan itu Sobara Oke Kita langsung Tuduh poin saja Ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa Silahkan Oke Nah ini Sejarahnya Sejarahnya Mungkin teman-teman Bisa akses juga Begitu banyak Dari sumber-sumber Ya Pada dasarnya mereka itu Adalah Sebuah gerakan Ya Yang berasal dari Dari Cina Ya Tahun 1991 Ya Jadi Secara Sederhana Ya Yang pertama Kali Ya menyebut Bahwa Siang Bin ini Sebagai Mesias Adalah suaminya sendiri Ya Yaitu Zao Weisan Bayangkan Ya Suaminya atau Kekasihnya sendiri Mengangkat Kekasihnya Menjadi Mesias Itu kan sesuatu Itu saja Sesuatu yang sangat aneh Tetapi menariknya adalah Ketika mereka Pindah ke Amerika Maka itu menjadi Sesuatu yang Menarik perhatian Di sana Dan kalau kita Perhatikan perkembangannya Maka ketika mereka Pindah Kenapa mereka Pindah Karena di Cina Mereka tidak Diterima Ya Mereka tidak Diterima Dan pada akhirnya Diusir Tetapi pada akhirnya Tahun 2000 Mereka ketika mereka Ke Amerika Uniknya Di sana justru Perkembangan Gereja Tuhan Yang Maka Suat itu sangat besar Dan dari sanalah Mereka itu Menguasai Dan bahkan Gencar Untuk menjelajah Ke seluruh dunia Nah ini Ini uniknya Dari mereka Dan saya Menduka Ketika mereka Di Amerika Maka mereka Memiliki Jaringan Yang kuat Dan memiliki Dana yang kuat Sehingga Mereka bisa Masuk Seluruh Seluruh Pelosok Tanah air Indonesia Kalau kita Perhatikan Di daerah-daerah Saat ini Bukan hanya Di kota-kota Jakarta Di daerah-daerah Itu sudah Masuk Saya Dapat Informasi Bahkan Di Tapanulian Paling Ujung Sana Itu mereka Sudah Masuk Mereka Merekut Dengan Sangat Masif Dan Dengan Strategi Yang Sangat Linca Sehingga Mereka Begitu Banyak Mendapatkan Apa Jemaat Dalam tanda kutip Jemaat Saya katakan Pengikut-pengikutnya Itu sudah Masuk Ke daerah-daerah Saya Menduka Mereka Ini memang Struktur-struktur Dengan rapi Dan memiliki Dana yang Sangat Kuat Untuk Menggerakkan Apa Ajaran Mereka Oke Kita Lihat Ajarannya Nah Yang pertama Adalah Gereja Tuhan Yang Kuasa Percaya Bahwa Yesus Telah Menjelma Menjadi Manusia Dalam Rupa Seorang Wanita Yang Yang Berdasarkan Matius 24 E 27 Disini Saya Memperhatikan Adanya Penyelewengan Pemutar Balikan Fakta Perhatikan Di sana Matius 24 E 27 Karena Seperti Kilat Yang datang Dari Timur Terlihat Bahkan Di Barat Demikian Juga Dengan Anak Manusia Nah Sekte Ini Mempercayai Kali Ini Bahwa Yesus Datang Menjadi Seorang Wanita Yang Berama Siang Bin Nah Perhatikan Kalau kita Perhatikan Itu kan Seolah-olah Mereka Mengutip Dengan Sembarangan Ayat Matius 24 E 27 Itu Mereka Kutip Itu Dan Seolah-olah Berarti Yang dimasuk Di situ Adalah Kilat Dari Timur Itu Adalah Wanita Itu Ini kan Pemutarbalikan Fakta Nah Sebenarnya Apa sih Arti Dari Matius 24 E 27 Nah Ini Yang Perlu Kita Pahami Sehingga Kita Benar-benar Dapat Membantah Dari Ajaran Dalam Konteks Satu Ayat Ini Apa sih Arti Ayat Ini Itu Paling Penting Nah Ayat Ini Sebenarnya Hendak Bermaksud Bahwa Kedatangan Anak Manusia Atau Kedatangan Yesus Itu Seperti Kilat Kedatangan Yesus Itu Seperti Kilat Berarti Ini Dalam Genre Genre Text Maka Ini Genre Kan Sebenarnya Bersifat Penggembaran Atau Menggambarkan Perumpamaan Bisa dikatakan Menggambarkan Seperti kilat Tetapi Bukan kilat Nah ini dia Jadi apa yang Hendak disampaikan Karena kilat itu Sangat cepat Kilat itu Sangat cepat Kilat itu Juga Datangnya Tiba-tiba Kan gitu ya Kalau kita Lihat Kalau kita Hujan Kilat Sangat cepat Sekali Dan datang Tiba-tiba Jadi Ini Hendak Menjelaskan Bahwa Kedatangan Yesus Itu Tiba-tiba Dan tidak dapat Diduga Nah ini Sebenarnya Arti Arti Ayat ini Tetapi Ternyata Mereka Mengutip Ayat ini Dan kemudian Mereka Ambil Kilat Dari Timur Itu Kilat Dari Timur Tendak Menjelaskan Bahwa Timur Itu Nanti Siang Bing Nah ini Sesuatu Yang Sebenarnya Sangat Sangat Salah Dari Segi Hermanetika Dari Segi Ilmu Tapsir Ini Sangat Salah Nah oleh Sebab itu Dari Sini Saja Dasar Pijakan Mereka Saja Itu Sudah Gagal Total Jadi Ayat Inilah Yang Paling Banyak Mereka Kutip Dan Saya Teringat Juga Ternyata Ayat Ini Juga Mangapin Sibuea Kita Ingat Kalau Nggak Salah Tahun Lalu Akhir Akhir Tahun Lalu Kita Juga Dihbohkan Oleh Mangapin Sibuea Yang Sudah Keluar Dari Penjara Dan Dia Dari Papua Waktu Itu Kalau Nggak Salah Ya Dia Dari Papua Heboh Youtube Ada Sampai Hari Ini Facebook Ada Sampai Hari Ini Dia Katakan Bahwa Kilat Itu Dari Timur Dan Mesias Itu Curigaan Saya Virasat Saya Kenapa Karena Apa Yang Dikatakan Oleh Mangapin Sibuea Bisa Kita Cek Nanti Di Youtube Sampai Hari Ini Masih Ada Persis Apa Yang Diajarkan Oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Nah Waktu Itu Mangapin Sibuea Berada Di Papua Karena Daerah Paling Timur Itu Papua Nah Dia Katakan Bahwa Sudah Datang Mesias Sudah Datang Nah Dan Kemungkinan Besar Ada Hubungan Antara Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan Mangapin Sibuea Saat Ini Dan Bisa Jadi Beliau Menjadi Duta Di Indonesia Untuk Menurut Begitu Banyak Orang Di Indonesia Nah Waspada Oke Berikutnya Alkitab Alkitab adalah Buku yang Dianggap Usang Nah Ini Salah Satu Yang Dituangkan Dari Lagu Itu Alkitab Menjadi Penghalang Bagi Orang Jadi Kita Tidak Hoax Lagu Yang Sangat Terkenal Pada Hari Terakhir Ini Dari Gretonya Mangkuasa Alkitab Menjadi Penghalang Jadi Poin Yang Kedua Ajaran Dari Gretonya Mangkuasa Adalah Mereka Anggap Alkitab Ini Sudah Usang Sehingga Membutuhkan Wahyu Wahyu Yang Baru Firman Firman Yang Baru Firman Dari Mana Firman Dari Siang Bin Sendiri Yaitu Oleh sebab itu Kalau kita Perhatikan Berarti Gretonya Tuhan Yang Mangkuasa Ini Memiliki Konsep Kanon Terbuka Kanon Terbuka Artinya Firman Tuhan Itu Akan Terus Bertambah Bertambah Demikian Mereka Hendak Mengajak Kita Bahwa Apa Yang Di PL Dan PB Itu Sudah Usang Yang Terbaru Pembaharuan Yang Terbaru Adalah Dari Pemimpin Mereka Apa Yang Dikatakan Oleh Pemimpin Mereka Pengingkapan Wahyu Yang Terbaru Yang Harus Dituruti Nah Ini Sangat Sangat Bertantangan Dengan Konsep Doktrin Kristen Yang Paling Utama Yaitu Kita Percaya Kanon Tertutup PL Dan PB Telah Dikanonkan Dan Kita Percaya Bahwa Firman Tuhan Kejadian Sampai Wahyu Itu Adalah Firman Tuhan Finish Selesai Sempurna Dan Tidak Dapat Ditambah Dan Bahkan Dikurangi Nah Ini Ajaran Mereka Yang Kedua Berikutnya Ya Yang ketiga Adalah Karya Yesus Tidak Lengkap Kebangkitan Yesus Dalam Tubuh Spiritual Diterjemahkan Menjadi Kebangkitan Wrong Sehingga Pada Waktu Datang Kembali Tuhan Membutuhkan Tubuh Manusia Lagi Nah Mereka Hendak Mau Masuk Memasukkan Ajaran Mereka Bahwa Tubuh Yang baru Lagi Itu Adalah Mesies Mereka Yaitu Adalah Siang Bing Nah Mereka Ini Menggeserkan Segala Sesuatu Menyelawengkan Segala Sesuatu Untuk Memasukkan Dari Ajaran Ajaran Mereka Nah Bayangkan Kebangkitan Yesus Dalam tubuh Spiritual Diterjemahkan Menjadi Kebangkitan Roh Kita Pahami Bersama Dalam Pengakuan Iman Rasuli Bahwa Yesus Itu Bukan Bangkit Hanya Kebangkitan Roh Tetapi Yesus Bangkit Dengan Tubuhnya Dan Tubuh Kemuliaan Itu Yesus Bangkit Tubuhnya Pun Bangkit Bukan Hanya Roh Ini Juga Berbahaya Ini Pernah Tahun Awal 2000 Sudah Dihubahkan Kita Dengan Ajaran Ini Saya Tidak Perlu Sebutkan Namanya Karena Sudah Selesai Sebenarnya Bahwa Awal Tahun 2000 Saya Ingat Waktu Saya Masih Mahasiswa Seorang Ini Pengajar Dosen Orang Pernama Ini Dia Kata Yesus Hanya Bangkit Secara Roh Tapi Tubuhnya Itu Tetap Ada Maka Kita Kenalah Dulu Isalah Jesus Dinasti Ya Maka Talpiot Makam Talpiot Ditemukan Kerangka Yesus Mayat Tulang Luang Yesus Bersama Istrinya Bersumua Semuanya Itu Membuktikan Bahwa Yesus Hanya Bangkit Secara Roh Tapi Dagingnya Tidak Waduh Ini Sangat Berbahaya Ini Sangat Berbahaya Oke Berikutnya Yang keempat adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Percaya bahwa Organisisinya adalah Karya Allah sendiri Sebab Didirikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Secara pribadi Dan secara pribadi Dipimpin Digembalakan olehnya Dan itu Tidak pernah Diatur oleh Siapapun Nah Mereka Percaya Karena Mesias Mereka itu Mereka Percaya Ada di Antara mereka Dan Mesias Mereka Adalah Siang Bingin Maka Mereka Percaya Bahwa Seluruh Gereja-gereja Yang lain itu Bukanlah Gereja Yang sempurna Bukanlah Gereja Yang mengikuti Karya baru Jadi Mereka Hendak Menampilkan Hendak Mengajarkan Bahwa adanya Karya yang baru Karya yang baru Itu apa Karya yang baru Karya yang baru Itu adalah Gereja yang baru Kegerakan yang baru Ajaran yang baru Firman Tuhan yang baru Mesias yang baru Ini sangat mengerikan Jadi Orang yang di luar dari gereja mereka Otomatis Maka Bukanlah gereja yang sejati Oke Berikutnya Nah Yang sedang melaksanakan Pengadilan Tata putihnya Kan menyesatkan sekali Mengerikan sekali Apabila ada orang-orang Yang tidak Memahami Kebenaran Firman Tuhan Mereka takut Karena apa Mengenal Mendengar Pengadilan Tata putih Orang akan takut Apabila pengadilan Sudah sedang berjalan Ya maka Seolah-olah Mereka hendak Ditarik oleh Ajaran ini Supaya Mereka masuk Ini sebenarnya Maaf Saya katakan ini Poin kelima ini Mereka ini hendak Menakut-nakutin Saya juga perhatikan Di dalam website mereka Itu mereka Banyak sekali Dalam tanda kutip Hendak menakut-nakutin Agar orang Kristen Mau masuk Ajaran mereka Saya sudah Cek di website Mereka Saya sudah cek Di youtube mereka Ya ini Salah satu Cara mereka Untuk Mengumpulkan Begitu banyak Pengikut-pengikutnya Dengan cara ini Dalam tanda kutip Menakut-nakutin Orang Kristen Ya berikutnya Nah Yang kenapa adalah Gereja Tuhan yang menguasa Menyangkal Trinitas Atau alat ritunggal Mengajarkan suatu Bentuk modalisme Bapak anak Dan roh kudus Dipandang sebagai Tiga manifestasi Yang berbeda Ya hanya manifestasi Tapi bukan Tiga pribadi Nah ini Modalisme ini Sebenarnya Dan di Indonesia pun Banyak sekali ini Nah tetapi Saya ingin menegaskan Menegaskan kembali Begini Kalau mereka Katakan bahwa Mesias itu Sudah menjadi Lagi perempuan Ya kan Berarti Bisa dikatakan Sebenarnya Mereka bukan hanya Percaya tritunggal Sebenarnya Tritunggal modalisme Tetapi sudah Empat Gitu kan Ya Ditambah satu Mesias palsu Mereka itu juga Berarti sudah Empat yang mereka Percayai Nah ini Lebih mengerikan lagi Sebenarnya Oke Berikutnya Nah Ya Nah sekarang saya Akan memberikan tanggapan Yang pertama Alam menjadi manusia Logos Atau firman Menjadi manusia Dalam bentuk Gender maskulin Bukan feminin Apalagi wanita Ini yang diajarkan Di dalam Alkitab Nah kalau saudara Cek Silahkan bisa dicek Yone 1X1 Itu gendernya Logos Maskulin Singular Bukan feminin Apalagi wanita Dengan demikian Maka Ajaran kredit Tuhan Yang berkuasa ini Menentang Apa yang ada dari Alkitab Jadi Kalaupun mereka Mengutip dari Alkitab Mereka menentang Alkitab Oleh sebab itu Ketika mereka mengutip Alkitab Maka tujuan mereka adalah Memutar balikan fakta Hati-hati Orang Kristen Hati-hati Jangan cepat percaya Ketika mengutip Alkitab Coba dengarkan Baca baik-baik Penjelasan mereka Apakah sesuai Alkitab Atau tidak Nah kalau mereka percaya Bahwa Mesias itu Yang sekarang ini Mesiasnya adalah Wanita Gendernya itu Feminin Maka sudah bertentangan Dengan Yohanes 1 ayat 1 Maka kita dapat Simpulkan Kepercayaan mereka Bahwa Mesias itu Menjadi wanita Saat ini Itu adalah Palsu Sesat Yang kedua Berikutnya Nah Yang kedua adalah Alkitab itu sudah cukup Dan tidak perlu ditambah Atau dikurangi Kita bisa baca Di dalam Wahyu Pasal 22 Pasal yang terakhir Barang siapa Menambah atau Mengurangi Maka akan Diberikan Penghukuman Bagi mereka Itu sudah jelas Tetapi mereka ini Mencoba untuk Menambah Nambahin Firman Tuhan Apa yang Diajarkan oleh Mesias Palsu mereka itu Untuk apa Ya untuk Membuat Ajaran-ajaran Yang baru Saya memperhatikan Dalam Youtube mereka Video-video mereka Mereka Ambil dari Ayat Alkitab Tetapi Sesungguhnya Itu semua Dibutar Balikan Dengan ucapan-ucapan Yang palsu Ya Disitu Contohnya Ajaran Inkarnasi mereka Nah itu Inkarnasi yang kita ketahui Kan Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 9 10 Gitu kan 8 Tetapi ketika Kita baca Video mereka Maka itu Semuanya Berantakan Sangat-sangat Berantakan Dan Tidak lagi dapat Dikatakan Ajaran sehat Tetapi justru Dapat dikatakan Bidat Nah oleh sebab itu Kepercayaan kita Akan Alkitab Adalah Cukup Dan tidak perlu Ditambat Maupun dikurangi Oleh siapapun Siapapun Tidak boleh Menambahi Firman Tuhan Nah kalau mereka Berkata bahwa Mereka Berkotba Saja Atau Menjelaskan Firman Tuhan Oke tetapi Ketika Menambahi Atau mengurangi Maka itu Sudah masuk Di dalam Penyesatan Kita percaya Penginhaman Alkitab Telah berhenti Sehingga Tidak mempercayai Penambahan Powayan Alkitab Atau Firman Allah Oke Berikutnya Nah Karya Yesus Di bumi Belum Sempurna Menembus dosa Ya Di bumi Sempurna Menembus dosa Menyelamatkan Kebangkitan Yesus Bukan Melainkan Kebangkitan Tubuh Daging Ya Kubur kosong Sehingga Tidak membutuhkan Tubuh lagi Inkarnasi Tidak Diperlukan lagi Karena Yesus Sudah selesai Dan Sempurna Ya Gitu ya Jadi Karya Yesus Di bumi Sempurna Tidak perlu lagi Yesus yang baru Kebangkitan Yesus Bukan hanya Kementerian Roh Melainkan Kebangkitan Daging Dan tubuh Sebagaimana Pengakuan Iman Rasuli Saya yakin Saya yakin Yakinnya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Tidak akan Mengakui Pengakuan Iman Rasuli Salah satu Ya Untuk menguji Gereja yang sehat Adalah Gereja itu Harus Mengakui Pengakuan Iman Rasuli Sudah Gereja yang Tidak mengakui Pengakuan Iman Rasuli Keluar dari situ Tolak Jangan Sekali-kali Percaya Nah Salah satunya Adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dan bahkan Pernah seperti Yang saya katakan tadi Teologi yang pernah Hebut Di tahun 2000 Itu bukunya Banyak Saudara Pada waktu itu Tidak mengakui Kebangkitan Yesus Secara tubuh Daging Maka itu pun Sudah saat ini Sudah sangat Ya Sangat Disingkirkan oleh PGI Dan bahkan Tempat STT Yang dia Bernau untuk Mengajar Nah oleh sebab itu Inkarnasi Tidak diperlukan lagi Karya Yesus Sudah sempurna Berikutnya Nah Gereja didirikan oleh Allah melalui Karya Rokudus Lewat Presidua Pentecostal Kisah Rasul 2 Gereja sampai Akhir zaman Merupakan Karya Rokudus Rokudus Tidak pernah Meninggalkan Gerejanya Jadi dengan demikian Bahwa gereja Sampai hari ini Dipelihara oleh Tuhan Jadi kalau Tuduhan dari Apa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa Diperlukan Karya Rokudus Yang baru Ya kan Karena ada Lawatan yang baru Itu tidak Tidak benar Saudara Kenapa Karena Rokudus Terus berkarya Atas gereja Kita sampai hari ini Tetapi tidak Memerlukan karya Yang baru Kenapa Karena Apa yang Dijelaskan Di dalam Alkitab Itu sudah Sangat jelas Bahwa Rokudus Mengasihi Gereja Rokudus Senantiasa Menyertai Gereja Jadi Kalau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Berpendapat Bahwa Kita Tidak lagi Mempercayai Karya Rokudus Atas gereja Kita Itu Itu tuduhan Palsu juga Maksud mereka Itu hanya satu Yaitu apa Agar kita Jangan Percaya Apa Yang diajarkan Dalam Alkitab Sehingga kita Harus percaya Mengikuti Apa yang Diajarkan Oleh Nabi Palsu mereka Maaf Bahkan bukan Nabi Mesias Palsu mereka Jadi mereka Hendak Menginginkan Karya Rokudus Yang baru Jadi Ini hati-hati Saudara Bagi kita Orang Kristen Di Indonesia Yang seringkali Mengklaim Ada Sesuatu yang Baru Sesuatu yang Baru Sesungguhnya Tidak ada yang Baru Jangan Terkecoh Di sana Apa yang Ditulis Dalam Alkitab Karya Rokudus Dalam Alkitab Itu sudah Sempurna Bagi kita Tidak perlu Tidak perlu Ragu Di situ Oke Berikutnya Saat ini Bukan zaman Kerajaan Zaman ini Merupakan Zaman Dimana Gereja Berkarya Di tengah Dunia Sebagai Duta Injil Jadi Saat ini Tidak Bukan zaman Kerajaan Lagi Seperti yang Ditudukan Oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Saat ini Adalah Dimana Gereja Berkarya Di tengah Dunia Sebagai Duta Injil Kita Sekarang Memberitakan Injil Gereja Sekarang Memberitakan Injil Dan Itu Kita Disertai Oleh Rokudus Dan Pengadilan Tata Putih Belum Terjadi Ini Penegasan Penting Bagi Saudara-saudara Yang mendengar Bahwa Pengadilan Tata Putih Sudah Terjadi Dan Yang Melakukan Pengadilan Itu Adalah Mesias Palsu Mereka Yaitu Siang Bin Jangan Pernah Percaya Wahyu 20 Ayat 11 Sampai 15 Yang Merupakan Penghakiman Terakhir Sebelum Orang-orang Yang Terhilang Dilemparkan Kedalam Loton Api Atau Penghuman Kekal Melalui Wahyu 20 Ayat Sampai 15 Kita Mengetahui Bahwa Penghakiman Ini Akan Terjadi Ini Bagi Saya Pribadi Bagi Yang Mempercayai Kerajaan 1000 Tahun Saya Pribadi Mempercayai Kerajaan 1000 Tahun Adanya Kerajaan Secara Literal Kalau Disini Nanti Kita Berbeda Kita Tidak Perlu Terlalu Terbesarkan Tetapi Yang Hendak Saya Mengatakan Adalah Pengadilan Tata Putih Belum Terjadi Jadi Jangan Takut Gereja Yang Menyangkal Trinitas Atau Tritunggal Merupakan Bidan Ini Gereja Tuhan Yang Bidan Ini Adalah Sesat Salah Satu Doktrin Yang Paling Penting Adalah Yaitu Tritunggal Atau Trinitas Jadi Gereja Apapun Dia Kalau Sudah Menyimpang Ajaran Trinitas Tinggalkan Jangan Pernah Mau Masuk Apapun Itu Kenapa Karena Pengenalan Tuhan Itu Itu Ada Sangat Esensi Sekali Bagaimana Mungkin Kita Menyembah Tuhan Yang Kita Tidak Kenal Kemudian Kita Menyembah Tuhan Yang Dalam Konsep Kita Salah Itu Tidak Benar Oleh Sebab Itu Gereja Tuhan Yang Kuasa Mengajarkan Konsep Tritunggal Yang Salah Dan Bahkan Saya Berkata Bukan Hanya Tritunggal Sebenarnya Mereka Sudah Empat Saya Nggak Tahu Apa Namanya Mungkin Nanti Pak Pak Send Bisa Tama Lompat Itu Apa Namanya Oke Berikutnya Kesimpulannya Adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Berbahaya Bagi Iman Kristen Mereka Bukan Orang Kristen Ini Tegas Sekali Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Tidak Layak Menyandang Sebagai Gereja Saudara Mereka Itu Bukan Gereja Dan Tidak Layak Menyandang Sebagai Orang Kristen Mereka Itu Pake Itu Gereja Istilah Gereja Di Depan Mereka Itu Hendak Supaya Menyamarkan Dirinya Supaya Gampang Masuk Ke Orang Kristen Tetapi Sebenarnya Mereka Bukan Gereja Mereka Berbahaya Bagi Iman Kristen Menyangkal Kecukupan Kitab Suci Alkitab PL Dan PP Menambahkan Kepadanya Dengan Ajaran Ajaran Tambahan Sebagai Ajaran Ajaran Yang Dihamkan Mengajarkan Inkarnasi Kedua Bayangkan Inkarnasi Kedua Sudah Terjadi Itu Sangat Sangat Berbahaya Ajaran Yang Sangat Menyimpang Dan Yang Menyebut Dirinya Sebagai Tuhan Yang Mengkuasa Teritunggal Ditolak Pengorbanan Yesus Direndahkan Kenapa Saya Ketak Direndahkan Karena Inkarnasi Yesus Seperti Yang Tercatat Kalaupun Itu Mereka Akui Tetapi Itu Tidak Sempurna Bagi Mereka Padahal Inkarnasi Yesus Itu Yang Dijerikan Dalam Alkitab Itu Sempurna Menebus Dosa-dosa Kita Dan Bahkan Itu Merupakan Karya Agung Karya Besar Dari Yesus Kristus Nah Mereka Tidak Hormati Itu Saya Berani Berkata Mereka Tidak Menghormati Itu Karena Mereka Percaya Mesias Yang Baru Mereka Menghina Mesias Yang Telah Diceritakan Diberitakan Di dalam Alkitab Ajaran Ini Seolah-olah Hormat Kepada Pembangun Yesus Ternyata Keselamatan Yang Sejati Dan Mutlak Hanya Dapat Diproleh Melalui Ketatan Kepada Ajaran Baru Mereka Bukan Kepada Yesus Kristus Nah Ini Dia Jadi Hati-hati Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Gereja Yang Sangat Berbahaya Istilahnya Apa itu Serigala Berbulu Domba Nah Secara Legalitas Hukum Gereja Yang Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Tidak Ada Legalitas Bisa Dicek Tidak Ada Tetapi Kita Tidak Mau Terlalu Menyangkut Kehukum Tapi Sebenarnya Ini Kalau Tuduhan Tuduhan Mereka Terhadap Kristen Ini Terhadap Kita Kita Kumpulkan Bukti Bukti Semua Ini Sebenarnya Kita Bisa Ajukan Kepang Adilan Iya Tetapi Kita Memangkan Sebenarnya Apa Tidak Maulah Begitu Begituan Tidak Mau Oleh Sebab Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Asasi Saudara Saudara Adalah Memberikan Apologetik Memberikan Bantahan Bantahan Terhadap Tuduhan Tuduhan Palsu Dari Mereka Ajaran Ajaran Sebenarnya Begini Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Memiliki Kitab Suci Sendiri Bukan Dari Bisa Sebenarnya Silahkan Buat Alkitab Sendiri Buat Kitab Sendiri Buat Tuhan Sendiri Tetapi Nyatanya Mereka Mendong Pleng Dari Alkitab Ini Sebenarnya Sama Dengan Saksi Ova Tetapi Saksi Ova Sebenarnya Karena Sudah Disahkan Tahun 2001 Atau Saya Lupa Mereka Sudah Punya Legalitas Nah Ini Belum Punya Legalitas Apa Yang Dilakukan Oleh Asasi Ini Adalah Hendak Menegaskan Pencerah Memberikan Pencerahan Kepada Semua Orang Kristen Agar Berhati Hati Jangan Percaya Dan Jangan Mau Ikut Terhadap Gereja Tuhan Yang Maha Guasa Mungkin Sekian Dari Saya Kita Akan Pertajam Dari Lewat Terima Terima Kasih Moderator Pak Samsi Mana Pak Samsi Pak Samsi Mana Dia Belum Belum Ada Silahkan Itu tadi Kita sudah Mendengarkan Pemamparan Materi Dari Bapak Nathan Silalahi Tentang Gereja Yang Sesat Gereja Palsu Sebetulnya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Kita Melihat Ajarannya Komplit Sesatnya Komplit Karena Menyangkut Bukan Hanya Sesat Di Bibliologi Alkitab Soteriologi Juga Sesat Lalu Bahkan Sampai Eskatologi Sesat Jadi Komplit Saya Sempat Bicara Dengan Pak Sem Waktu Di Backstate Dan Memang Kesesatan Mereka Komplit Segala Lini Mereka Sesat Doktrin Doktrin Primer Bahkan Termasuk Moralitas Mereka Juga Bermasalah Juga Kita Baca Di Informasi Di Media-media Cetak Yang Ada Nah Kali Ini Kita Akan Mendengarkan Tanggapan Dari Para Penanggap Ada Pak Dokter Manurung Pak Stanley Paparang Lalu Pak Samuel T. Gunawan Tapi Saya Mohon Ijin Pak Bisa Saya Duluan Pak Ya Silahkan Jadi Saya Akan Merespon Dari Sisi Ini Bibliologi Nanti Teman-teman Akan Dari Sisi Lain Bisa Saya Mencoba Mencari Sumber Tentang Siapakah Sebetulnya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Lalu Saya Mendapatkan Misalnya Di beberapa Sumber Misalnya Tempo.com Tempo.co Pada Kamis 27 Juli 2017 Disana Ternyata Kelompok Atau Sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Ternyata Dikejar-kejar Di Cina Jadi Mereka Itu Pihak Amanan Disana Menangkap Sekte Tersebut Waktu Itu Beberapa Tahun Lampau Sekitar 18 Orang Yang Dijadikan Tersangka Lalu Sekitar Tahun 2012 Hampir 100 Anggota Mereka Yang Dijatuhi Hukuman Pejara Aliran Ini Juga Menjadi Terkenal Kenapa Karena Beberapa Anggotanya Itu Pernah Memukuli Seorang Wanita Hingga Tewas Jadi Anggota Sekte Ini Pernah Memukuli Seorang Wanita Hingga Tewas Di Sebuah Restoran McDonald's Pada 2014 Nah Saya Tidak Tau Apakah Di Dalam Pengajaran Pengajaran Mereka Itu Mereka Memang Mengajarkan Kekerasan Di Sana Saya Tau Tapi Memang Benar Demikian Berarti Sekte Ini Bukan Hanya Bermasalah Di Ajaran Atau Doktrin Yang Mereka Pahami Tapi Juga Bermasalah Di Perilaku Mereka Nah Saya Kemudian Mencari Tahu Di Website Resmi Mereka Di id. Kingdom Dom Salvation .org Disana Kan Mereka Cantumkan Nomor Kontak WA Disana Dan Messenger Lalu Saya Coba Masuk Di WA Mereka Tadi Pagi Saya Masuk Dan Mengajak Mereka Ngobrol Disana Ada Beberapa Hal Yang Saya Tanya Yang Pertama Saya Tanya Sejak Kapan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Ada Di Indonesia Lalu Mereka Tidak Mau Jawab Berkelit Alasan Macam Dan Mereka Mengatakan Bahwa Tidak Masalah Kapan Gereja Itu Ada Di Indonesia Yang Penting Kita Bisa Belajar Firman Tuhan Bukan Nah Dia Katakan Begitu Nah Keliatannya Mereka Merahsiakan Latar Belakang Mereka Itu Nah Saya Akan Tanggapi Tentang Ajaran Mereka Tentang Alkitab Yang Tadi Sudah Disinggung Oleh Pak Nathan Sedikit Saya Kemudian Tanya Kepada Salah Satu Anggota Mereka Melalui WA Apakah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Menggunakan Alkitab Terbitan Lai Lembaga Alkitab Indonesia Untuk Dijadikan Dasar Ajaran Dia Lagi-lagi Tidak Menjawab Secara Tegas Di Sana Berkelit Dan Mengatakan Dia Tidak Paham Katanya Pertanyaan Saya Sudah Ulang Berkali Tapi Dia Tidak Mau Jawab Tegas Saya Kemudian Melihat Yang Sama Dengan Kita Namun Jika Kita Mendengarkan Sebuah Lagu Yang Mereka Nyanyikan Mereka Terlihat Tidak Mengakui Otoritas Daripada Alkitab Bahkan Alkitab Itu Dilecehkan Karena Sudah Menjadi Penghalang Bagi Mereka Kegiatan Kepersayaan Mereka Alkitab Sudah Menjadi Penghalang Bagi Mereka Saya Melihat Panatan Sudah Menanggapi Itu Di Channel Injili Nanti Panatan Mungkin Bisa Jelaskan Itu Jadi Ada Tapi Saya Melihat Ada Semacam Inkonsistensi Di Satu Sisi Katakan Alkitab Itu Menjadi Penghalang Bagi Mereka Kegerakan Mereka Tapi Di Sisi Lain Menggunakan Tekst-tekst Alkitab Di Dalam Pengajaran Mereka Jadi Ada Sebuah Plain-plan Di Sini Ketidak Jelasan Posisi Mereka Kemudian Saya Desak Terus Dan Mempertanyakan Posisi Alkitab Itu Menurut Mereka Itu Apa Karena Bagi kita Alkitab Adalah Firman Tuhan Satu-satunya Firman Tuhan Tidak Ada Kitab Lain Di Luar Alkitab Yang Kita Akui Sebagai Firman Tuhan Tidak Hanya Alkitab Saya Tanya Bagaimana Anda Memahami Alkitab Itu Jadi Dia Mengatakan Begini Dia Jawab Seperti Ini Ada Banyak Firman Tuhan Tidak Semuanya Ada Di Dalam Jadi Kalau Memang Alkitab Itu Bukan Satu-satunya Firman Tuhan Ada Firman Tuhan Yang Lain Saya Tanya Sekarang Selain Alkitab Firman Tuhan Itu Ada Dimana Lagi Lalu Dia Menjawab Dia Memberikan Sebuah Video Ke Saya Video Di Channel Gerja Tuhan Yang Maha Kuasa Ada Video Sama Saya Dalam Video Itu Dia Pembicaranya Mengatakan Seperti Ini Pekerjaan Tuhan Tidak Pernah Berdasarkan Atau Mengacu Ke Alkitab Dan Dia Tidak Mencari Jalan Untuk Menuntun Para Pengikutnya Dari Alkitab Nah Bahkan Di Video Itu Dikatakan Bahwa Dia Mengaruniakan Jalan Baru Dan Pekerjaan Baru Lalu Dikatakan Bahwa Proses Terciptanya Alkitab Itu Tidak Benar Katanya Kenapa Tidak Benar Karena Ada Perselisihan Di Dalamnya Dan Kelalayan Para Editor Saat Itu Jadi Ada Bagian Tertentu Yang Katanya Tidak Dicatat Dalam PL Ada Perkataan Nabi Katanya Tapi Tidak Dicatat Dalam PL Nah Kemudian Dia Mengatakan Alkitab Sudah Mengalami Korupsi Editing Dan Sebagainya Ini Sama Seperti Tuduhan Para Polemikus Muslim Tertentu Termasuk Juga Bart Erman Yang Mempertanyakan Bahwa Alkitab Itu Sudah Sepertinya Sudah Tidak Bisa Dipercaya Lagi Karena Ada Banyak Varian Tekstual Di Sana Kata Katanya Si Bart Erman Jadi Saya Mengutip Kata-kata Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Mereka Mengatakan Seperti Ini Ajaran Ajaran Agama Kristen Berasal Dari Alkitab Dan Jadi Bukan Cuma Alkitab Bagi Kita Kita Percaya Mengimani Kepada Alkitab Top Ya Solah Skriptura Tapi Bagi Mereka Tidak Dan Ajaran Ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Berasal Dari Semua Kebenaran Yang Telah Diungkapkan Oleh Tuhan Sejak Masa Penciptan Selama Pekerjaan Di Zaman Hukum Taurat Zaman Kasih Karunia Dan Zaman Kerajaan Dengan Kata Lain Perjanjian Baru Dan Perjanjian Lama Dan Alkitab Zaman Kerajaan Lalu Firman Menampakkan Diri Dalam Rupa Manusia Jadi Pada Intinya Mereka Mengatakan Bahwa Ajaran Ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Berasal Dari Dua Yang Pertama Bersumber Dari Alkitab Yang Kedua Itu Dari Firman Yang Menampakkan Diri Dalam Rupa Manusia Siapa Itu Yesus Yang Menjadi Wanita Tadi Yang Sebut Panatan Tadi Jadi Sumber Ajaran Mereka Dua Itu Pertama Alkitab Lalu Dari Kata Katanya Si Wanita Yang Menjadi Yesus Yesus Beri Inkarnasi Kembali Kedua Kali Dalam Rupa Wanita Cina Nah Itulah Yang Mereka Dengarkan Ajarannya Dua Sumber Itu Jadi Intinya Bahwa Gereja Tuhan Yang Mengkuasa Itu Tidak Mengakui Otoritas Alkitab Sebagai Satu Satunya Firman Allah Dan Merupakan Kitab Yang Sempurna Nah Dalam Video Yang Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Bukunya Itu Dalam Video Mereka Katakan Itu Berjudul Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Nah Buku Itu Ternyata Adalah Pegangan Atau Dasar Imannya Mereka Saya Sudah Konfirmasi Langsung Ke Salah Satu Anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Apakah Betul Buku Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Buku Pegangan Bagi Mereka Jadi Menariknya Seperti Ini Mereka Tidak Asal Ngomong Ternyata Kalau Mereka Katakan Alkitab Itu Bukan Satu Satunya Firman Tuhan Mereka Mempunyai Argumentasi Ada Dua Argumentasi Saya Cuma Bahas Satu Satu Dulu Nanti Terlalu Panjang Yang Pertama Mereka Katakan Begini Yang Pertama Mereka Menggunakan Yohanes Pasal 21 Ayat 25 Yohanes Pasal 1 Ayat 25 Yohanes Pasal 1 Oh Belum Dicatat Yohanes 21 Ayat 25 Yohanes 21 Ayat 25 Masih Banyak Hal-hal Lain Lagi Yang Diperbuat Oleh Yesus Tetapi Jikalau Semuanya Itu Harus Dituliskan Satu Persatu Maka Agaknya Dunia Ini Tidak Dapat Memuat Semua Kitab Yang Harus Ditulis Itu Jadi Menurut Mereka Berdasarkan Teks Ini Membuktikan Bahwa Pekerjaan Dan Firman Tuhan Itu Tidak Sepenuhnya Tercatat Di Perjanjian Baru Dan Karenanya Masih Ada Firman Firman Lain Yang Harus Diimani Selain Daripada Alkitab Itu Nah Saya Menjawab Seperti Ini Ya Tentu Saja Penafsiran Mereka Terhadap Yohanes Pasal 21 Ayat 5 Itu Tidak Benar Kenapa Karena Akan Langsung Menabrak Misalnya Dalam 2 Timotius 3 16 Yang Mengatakan Bahwa Seluruh Alkitab Atau Seluruh Firman Tuhan Itu Diilhamkan Oleh Allah Bermanfaat Mengajar Nyatakan Kesalahan Dan Sebagainya Jadi Hanya Firman Tuhan Dari Kejadian Sampai Wahyu Lalu Yang Seperti Dikatakan Oleh Panatan Tadi Itu Juga Bertentangan Dalam Wahyu 22 18 19 Yang Mencatat Bahwa Seluruh Perkataan Nubuatan Yang Dicatat Itu Tidak Boleh Ditambahi Dan Dikurangi Karena Ada Konsekuensi Yang Mengerikan Disana Nah Kalau Mereka Menambahi Dengan Buku-buku Lain Selain Alkitab Itu Sudah Menentang Tekst Tersebut Ini Yang Pertama Jadi Mereka Sedang Menjadikan Alkitab Itu Menjadi Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya Nah Ini Tentu Tidak Dibenarkan Karena Al Kita Tidak Pernah Bicara Dengan Lidah Yang Bercabang Nah Lalu Bagaimana Kita Memahami Ayat Itu Menurut Saya Memahami Bahwa Memang Tidak Semua Hal Tentang Yesus Itu Harus Dicatat Di Alkitab Menurut Saya Memang Tidak Semua Hal Kenapa Dan Allah Memang Tidak Mengharuskannya Misalnya Alkitab Tidak Pernah Mencatat Ketika Yesus Berumur 12 Tahun Sampai 30 Tahun Antara Itu Jadi Ada Sekitar 17 Atau 18 Tahun Kedipuan Yesus Yang Tidak Tercatat Di Alkitab Menurut Saya Allah Merasa Tidak Perlu Mencatat Kenapa Karena Tujuan Allah Menyatakan Dirinya Melalui Kitab Suci Intinya Atau Tujuan Utamanya Supaya Manusia Mengenal Allah Melalui Yesus Kristus Yang Dinubuatkan Di Perjanjian Lama Dan Yang Diceritakan Kembali Di Perjanjian Jadi Alkitab Tidak Bertujuan Untuk Menceritakan Segala Sesuatu Kepada Kita Misalnya Dalam Yohanes 20 Ayat 30 Dan 31 Jadi Gereja Tuhan Mengkuasakan Mengutip Yohanes 21 Ayat 25 Tapi Mereka Tidak Melihat Konteksnya Mereka Tidak Melihat Ayat Sebelumnya Yaitu Ayat Yohanes Pasal 20 Ayat 30 Dan 31 Misalnya Dikatakan Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di Tepan Mata Murid Murid Yang Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Lame Sias Anak Allah Dan Supaya Kamu Oleh Imanmu Memperoleh Hidup Dalam Namanya Jadi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasanya Menggunakan Yohanes Pasal 21 Dan Langsung Menyimpulkan Memberikan Sebuah Kesimpulan Tanpa Melihat Konteks Dekatnya Ayat-ayat Sebelumnya Mereka Tidak Melihat Yohanes Pasal 20 Ayat 30 Dan 31 Memang Dunia Ini Tidak Bisa Memuat Seluruh Perbuatan Yang Yesus Lakukan Kalau Dicatat Tidak Bisa Menurut Firman Tuhan Tetapi Itu Tidak Bisa Disimpulkan Bahwa Dengan Demikian Maka Ada Firman Tuhan Yang Lain Yang Seharusnya Diimani Oleh Manusia Ini Adalah Kesimpulan Yang Menjadikan Ayat-ayat Alkitab Menjadi Berkontradiksi Dan Menurut saya Menentang Konteks Ayat Yang Diangkat Sendiri Oleh Orang-orang Dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Poin Pertama Dulu Pak Mungkin Teman-teman Yang Lain Bisa Masuk Di Poin-poin Yang Lain Pak Silahkan Pak Manurung Atau Pak Sem Baik Saya Lu Ya Ya Oke Saya Ada Beberapa Poin Yang Ingin Saya Tanggapi Tadi Dari Materi Presentasi Yang Dipaparkan Oleh Pak Nathan Itu Sangat Jelas Sekali Mencermati Apa Yang Disampaikan Tadi Dari Narasumber Saya Mencatat Bahwa Memang Yang Pertama The Church of Almighty God Gereja Tuhan Yang Kuasa Ini Telah Memenuhi Semua Kriteria Dari Sebuah Kultus Atau Sekte Sesat Atau Bidat Itu Poin Pertama Jadi Komplit Semua Kriteria Dari Sebuah Kultus Atau Sekte Sekte Sesat Atau Bidat Itu Sudah Terpenuhi Di Dalam Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Yang Kedua Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Telah Mendistorsi Bahkan Memanipulasi Keyakinan Keyakinan Kristen Historis Tidak Hanya Mendistorsi Tetapi Juga Memanipulasi Keyakinan Keyakinan Kristen Historis Jadi Dia Menggunakan Istilah Istilah Kristen Tapi Maknanya Yang Diajarkan Isinya Itu Beda Itu Ciri Dari Bidat Misalnya Tadi Dijelaskan Oleh Pembicara Juga Dan Juga Oleh Pak Albert Tentang Bibliologi Mereka Dengan Menolak Doktrin Final Di dalam Bibliologi Menolak Finalitas Alkitab Termasuk Di dalam Otoritas Dan Kecukupan Alkitab Jadi Alkitab Tidak Final Lagi Bagi Mereka Sebagai Otoritas Tertinggi Dan Mutlak Maka Mereka Mempunyai Kitab Yang Lain Karena Itu Kitab Yang Lain Ini Yang Anehnya Justru Komplit Bertentangan Dengan Alkitab Dijelaskan Tadi Ya Oleh Pak Albert Tadi Nah Kemudian Tentang Teologi Proper Mereka Menolak Doktrin Trinitas Ini Merupakan Ciri Hampir Semua Bidat Hampir Semua Bidat Menolak Trinitas Ada Yang Percaya Trinitas Tapi Dengan Pengertian Yang Berbeda Ada Bidat Yang Mengakui Trinitas Tapi Pengertian Berbeda Seperti Mormon Mengakui Trinitas Tapi Trinitas Mormon Berbeda Dengan Pemahaman Trinitas Historis Doktrin Kristologinya Juga Didistorsi Doktrin Kristologi Kita Kekristenan Nah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Memiliki Dan Mempercayai Yesus Yang Lain Yaitu Yang Disebut Dengan Yang Siang Bin Oh Ini Jelas Sudah Sangat Dikutuki Di Dalam Alkitab Paulus Dengan Tegas Menolak Dengan Otoritas Kerasulan Para rasul Juga Menolak Yesus Yang Lain Kemudian Dari Sisi Soteriologis Mereka Mengajarkan Keselamatan Di luar Yesus Yang Historis Eklesiologis Juga Didistorsi Dengan Mengajarkan Bahwa Gereja Yang Benar Satu-satunya Adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Apa Enggak Ngeri Jadi Satu-satunya Gereja Yang Benar Hari ini Adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Kemudian Lagi Yang Terakhir Eskatologinya Jelas Bermasalah Karena Mengajarkan Eskatologi Yang Asing Ini Mereka Mendistorsi Bahkan Memanipulasi Keyakinan Keyakinan Kristen Historis Mereka Memiliki Kitab Suci Lain Yang Disebut Dengan Firman Menampakkan Diri Dalam Rupa Manusia Sebagai Sumber Otoritas Selenal Kitab Mereka Memiliki Yesus Yang Lain Yang Yang Siang Bin Istri Dari Jau Wesan Kemudian Mereka Juga Memberi Klaim Palsu Berdasarkan Matius 24 Ayat 27 Ini Dasar Mereka Gerakan Ini Didirikan Atas Dasar Matius 24 Ayat 27 Itu Kalau Saya Tidak Salah Ya Betul Ya Rekan Rekan Ya Tolong Dikoreksi Nanti Sama Seperti Kilat Memancar Dari Timur Ke Barat Itu Kan Nah Saya Ngin Jelaskan Sedikit Ayat Ini Memang Di Dalam Matius Pasal 24 Ayat 27 Itu Sama Seperti Kilat Memancar Dari Sebelah Timur Dan Melontarkan Cahaya Sampai Ke Barat Ada Dua Tapsiran Atas Prase Tersebut Sebetulnya Yang Pertama Adalah Tapsiran Tentang Penghancuran Yerusalem Oleh Tentara Romawi Yang Datang Dari Timur Ke Barat Namun Prase Selanjutnya Di Ayat Tersebut Demikian Pula Leklak Kedatangan Anak Manusia Tidak Menukur Penafsiran Menerima Penafsiran Yang Kedua Apa Penafsiran Yang Kedua Prase Tersebut Mengacu Kepada Kedatangan Kristus Kembali Sudah Dijelaskan Tadi Oleh Bapak Nathan Narasumber Kita Nathan Silalahi Prase Tersebut Mengacu Kepada Kedatangan Kristus Kembali Yaitu Kedatangan Kristus Kedua Kali Jadi Sebenarnya Prase Tersebut Merupakan Gambaran Imajeri Sekaligus Analogi Prase Tersebut Merupakan Imajeri Gambaran Sekaligus Analogi Dari Kedatangan Kristus Prase Kilat Dari Timur Ke Barat Menganalogikan Kehadiran Kristus Yang Mendunia Sehingga Dapat Dilihat Oleh Semua Orang Di Seluruh Dunia Pada Waktu Kedatangannya Dan Yang Kedua Berbicara Tentang Kemah Hadiran Kristus Sehingga Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Hadapannya Kilat Berbicara Tentang Terang Dan Juga Bicara Tentang Kedatangannya Yang Sekejap Yang Cepat Seperti Kilat Tapi Juga Bicara Tentang Terang Bicara Tentang Kemahadiran Kristus Sehingga Tidak Ada Yang Tersembunyi Nanti Waktu Dia Datang Tidak Ada Yang Tersembunyi Dan Waktu Dia Datang Itu Kehadirannya Mendunia Sehingga Dapat Dilihat Oleh Semua Orang Disuruh Dunia Kontaknya Yesus Sedang Menentang Mesias Mesias Falsu Yang Mengaku Mesias Lalu Kemudian Yesus Berbicara Tentang Bagaimana Mesias Itu Akan Datang Nantinya Yang Terpenting Tidak Ada Penafsiran Ketiga Penafsiran Ketiga Itu Penafsiran Mesias Akan Datang Dari Timur Tiongkok Itu Tidak Ada Ayat Itu Tidak Ada Satu Penafsir Pun Yang Menafsirkan Bahwa Mesias Akan Datang Dari Tiongkok Nah Itu Yang Terpenting Dari Ayat Itu Artinya Mereka Memberikan Klaim Palsu Atas Teks Matius Fasal Yang Ke 24 Ayat 27 Itu Klaim Palsu Maka Dari Itu Bisa Dikatakan Bahwa Siapa Itu Tadi Yang 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 Itu Mesias Palsu Yesus Palsu Mesias Palsu Yesus Palsu Yesus Yang Lain Dan Akibatnya Kalau percaya Pada Yesus Yang Lain Yesus Palsu Itu Kenerakan Nabi Palsu Nabi Palsu Nabi Palsu Karena Dia Mengaku Sebagai Yesus Yesus Yang Berinkarnasi Reinkarnasi Dalam Wujud Seorang Perempuan Itu Kan Di Dalam Doktrin Mereka Ini Berarti Yesus Yang Lain Dan Yesus Yang Lain Ini Adalah Yesus Yang Bisa Membawa Orang Yang Mempercayikan Raka Semoga Para Penulis Perjanjian Baru Dengan Tegas Dengan Sangat Tegas Sekali Hati Hati Waspada Tolak Bahkan Para Rasul Yang Otas Kerasulan Mengutuki Injil Yang Lain Dari Yesus Yang Lain Nah Jadi Itu Yang Bisa Saya Tegaskan Jadi Intinya Bahwa Gereja Tuhan Yang Masih Komplit Memulai Kriteria Untuk Disebut Kultus Atau Sekte Sesat Atau Memulai Syarat Untuk Itu Itu Saja Yang Saya Sebagikan Terima Kasih Baik Pak Samuel Luar Biasa Sekali Penjelasannya Sekarang Kita Masuk Ke Penanggap Selanjutnya Silahkan Bapak Doktor Stanley R. Paparang Untuk Memberikan Tanggapan Yang Super Duper Silahkan Pak Stanley Oke Terima Kasih Pak Samuel Ada Dua Nanti Bagian Saya Untuk Menanggapi Yang Pertama Saya Akan Menyinggung Soal Percakapan Kita Dengan Pak Samuel Gunawan Di Asasi Talk Minggu lalu Soal Bidat Itu Dan Yang Kedua Saya Akan Coba Mengamati Mengapa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Bisa Berhasil Saya Ukur Dengan Buku Radical Trust Buku Ini Buku Lama Dan Saya Coba Mengambil Empat Bagian Yang Dipakai Oleh Seseorang Sehingga Saya Bisa Kaitkan Dengan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Mengapa Mereka Begitu Apa Namanya Ya Bisa Dikatakan Begitu Masif Untuk Masuk Ke Indonesia Pasti Ada Alasan Tentu Dan Bagaimana Mereka Punya Prinsip Ya Kalau Istilah Pasar Itu Kan Marketing Kalau Nggak Dijual Kan Nggak Laku Maka Asasi Juga Harus Rajin Menjual Pertama saya Pernah Menyinggung Mengenai Lima Apa Namanya Problem Yang Dikaitkan Dengan Bidat Menanggapi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Samuel Gunawan Yang Pertama Problem Penafsiran Tadi Pak Nathan Sudah Bicara Bahwa Penafsiran Mereka Terhadap Injil Matius Tadi Matius Pasal 24 Ya Ayat 27 Ya Memang Itu Problem Bidat Pada Problem Penafsiran Isu Penafsiran Atau Isu Hermenetik Sehingga Jangan Heran Kalau Kita Bisa Mengamati Semua Jenis Bidat Di Dunia Ini Pasti Akan Bermasalah Pertama Pada Problem Penafsiran Teks Dan Itu Sudah Dibuktikan Dari Penafsiran Teks Matius Pasal 24 Ayat 27 Yang Dipikir Bahwa Kilat Itu Adalah Mesias Yang Datang Ke Tiongkok Pada Sebenarnya Itu Bicara Mengenai Kedatangan Anak Manusia Yang Terang Tidak Ada Yang Ditutupi Tapi Memang Secara Terang Terbuka Dan Orang-orang Akan Melihat Kedatangan Anak Manusia Itu Konteksnya Yang Kedua Problem Pemahaman Kalau Penafsirannya Bermasalah Pastikan Tidak Mungkin Kita Menerima Pemahaman Yang Benar Dan Terbukti Bahwa Pemahaman Mereka Tentang Teks Tentang Alkitab Tentang Nubuatan Tentang Nabi Alkitab Eskatologi Kristologi Semua Salah Kita Maklumi Karena Memang Penafsirannya Salah Yang Ketiga Problem Opsi Emosional Itu Yang Tadi Dikatakan Bahwa Yang Siang Bin Itu Dianggap Ilahi Oleh Suaminya Wah Ini Kong Sebenarnya Tipe Begini Itu Agariskan Ya Kalau Dalam Perjanjian Baru Ala Bapak Mengatakan Kepada Yesus Waktu Dia Dibaptis Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Nah Tipe Ini Sebenarnya Menegukan Lalu Kalau Kita Tarik Terus Kepada Peristiwa Sejarah Muhammad Juga Diakui Oleh Lepamannya Atau Istrinya Bahwa Kamu Adalah Nabi Muncullah Di Tiongkok Suami Mengatakan Istrinya Adalah Ilahi Ini Semacam Peneguhan Bahwa Ada Hal Tertentu Yang Hendak Ditekankan Dari Sebuah Peristiwa Tapi Bukan Itu Poin Saya Opsi Atau Problem Opsi Emosional Itu Kan Sifatnya Subjektif Maka Tidak Heran Kalau Dia Menganggap Bahwa Dia Adalah Ilahi Bahkan Dia Menganggap Dia Sebagai Yesus Yesus Yang Datang Dalam Wujud Perempuan Nah Terkait dengan Ini Saya Tadi Cari buku Sejarah Gereja Ini Harus Lihat Kepada Peristiwa Stories Mengenai Dua Nabia Perempuan Atau Nabia Nabi Itu kan Perempuan Anak Buah Dari Montanus Yaitu Priscila Dan Maksimila Mereka Adalah Pengikut Dari Montanus Yang Bernubuat Bahwa Akhir Saman Sudah Datang Dan Yerusalem Baru Akan Turun Di Pepusa Dan Seterusnya Saya Tidak Tapi Yang Anehnya Disini Priscila Itu Bermimpi Bahwa Yesus Kristus Dalam Rupa Seorang Perempuan Turun Dan Tidur Bersamanya Kenapa Harus Perempuan Ini Ada Nuansa Politis Disitu Karena Perempuan Itu mungkin Kadang Tidak Lagi Dipikirkan Tidak Mendapat Tempat Yang Push Di Gereja Maka Perempuan Lari Sini Yang Berperan Nah Kalau Saya Tarik Dari Konteks Ini Kepada Yang Sian Bin Itu Polanya Sama Polanya Sama Yesus Datang Dalam Wujud Perempuan Ini Kan Mendaur Ulang Si Prisky Masih Lumayan Sang Bian Karena Dia Tidak Bermimpi Bahwa Yesus Tidur Dengan Dia Tapi Kalau Prisky Bermimpi Bahwa Yesus Dalam Rupa Perempuan Turun Dan Tidur Bersamanya Kita Tidak Tahu Dia Tidur Untuk Ngobrol Ngopi Atau Mungkin Sedang Curhatan Kita Tidak Tahu Tapi Peristiwa Sejarah Mencatat Demikian Sehingga Opsi Problem Pada Opsi Emosional Ini Memang Berbahaya Karena Subjektif Dia Bisa Saja Membuat Apa Saja Yang Disukai Sehingga Problem Pada Kanonisasi Yang Tadi Pak Albert Sudah Jelaskan Bahwa Tekst Yang Mereka Kutip Itu Kan Di Dalam Injil Yohanes Pasal 21 Kalau Tidak Salah Tapi Bukan Itu Intinya Tidak Berbicara Bahwa Ada Wahyu Baru Nah Ketika Ada Wahyu Baru Yang Dianggap Oleh Pengadut Agama Tertentu Yang Dia Terima Maka Alkitab Akan Menjadi Inferior Tadi Pak Albert Sudah Buktikan Alkitab Bagi Mereka Tidak Cukup Karena Mengapa Karena Mereka Menerima Wahyu Baru Nah Ketika Orang Beranggapan Dapat Wahyu Baru Alkitab Akan Menjadi Inferior Yang Kedua Ketika Opsi Emosional Bermain Lebih Kental Di Dalam Konteks Agama Maka Akan Berimplikasi Pada Terputusnya Seseorang Dari Sejarah Gereja Terputusnya Seseorang Dari Kanonisasi Dan Terputusnya Seseorang Dari Kebenaran Itu Telah Dibuktikan Oleh Pak Natan Tadi Dalam Presentasinya Lalu Yang Keempat Ada Problem Opsi Intelektual Ya Sudahlah Saya Tidak Masukkan Sini Karena Mereka Tidak Berintelektual Yang Kelima Adalah Opsi Problem Historis Teologis Sudah Dari Aspek Historis Bermasalah Teologis Bermasalah Hermenetik Bermasalah Maka Kita Tidak Mungkin Menemukan Kebenaran Maka Tidak Heran Kalau Bagi Mereka Alkitab Menjadi Penghalang Karena Mereka Sedang Menyedorkan Wahyu Baru Yang Sebenarnya Di Alkitab Tidak Ada Itu Sebenarnya Sasaran Dari Logi Itu Ketika Orang Menyedorkan Wahyu Baru Maka Alkitab Akan Dipandang Sebagai Inferior Demikian Dari saya Kembali Ke Pak Samuel Situmorang Oke Baik Pak Stanley Luar biasa Sekali Untuk Penanggap Selanjutnya Kami Minta Dengan Hormat Bapak Pendeta Pangeran Manurun Silahkan Pak Oke Terima kasih Ini menarik Sekali Ada dua Hal yang ingin Saya sampaikan Yang pertama Dari sisi Teologi Yang kedua Dari sisi Legalitas Dari sisi Teologi Tadi Sudah Jelas Sekali Nah Yang menarik Salah satu Aspek Atau Item Atau Topik Dari Teologi Gereja Yang Aneh Ini kan Tentang Reinkarnasi Nah Ini menarik Sekali Karena Sejak abad ketiga Sejak munculnya Bidat-bidat yang terkenal Seperti Arius Itu Paham Reinkarnasi Itu jarang Ditemukan dalam Sebuah ajaran Bidat Dari Kristen Maksud saya Ada yang Mengajarkan Tentang Reinkarnasi Tapi itu Tidak Masuk Atau Tidak Diterkategorikan Sebagai Bagian Dari Kristen Nah Ada satu Ayat Yang jelas-jelas Menjelaskan Bahwa Konsep Reinkarnasi Itu Tidak Ditemukan Dalam Alkitab Penyataan Allah Dalam Alkitab Itu Kalau kita Lihat dalam Perjanjian Lama Dalam Bahasa Teologi Disebut Teofani Penampakan Penampakan Allah Dalam Bentuk-bentuk Tertentu Kepada Manusia Lalu Yang kedua Inkarnasi Ya Yohanes 1 Yang 14 Itu Jelas Sekali Yang 14 Itu kan Bunyinya Kaiologos En Sark Egeneto Dan Firman Itu En Di dalam Sark Daging Atau Flesh Egeneto Itu Genomai To be Menjadi Atau Bisa Disebut Dan Firman Itu Menjadi Di dalam Daging Nah En Sark Ini Nanti Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Latin Menjadi Incarne Nah Dari Bahasa Ini Atau Dari Istilah Ini Lanti Maka Kita Tahu Istilah Incarnation Atau Incarnation Dalam Bahasa Inggris Kemudian Dalam Bahasa Indonesia Kita Kenal Dengan Istilah Inkarnasi Nah Saya Pikir Istilah Re Inkarnasi Jadi Re Itu kan Artinya Mengulang Lagi Ya Jadi Tahun Ini Allah Itu Memperkenalkan Diri Dalam Bentuk Burung Lalu Burungnya Mati Tahun Depan Jadi Tikus Karena Tikusnya Belum Terlalu Bagus Nanti Wah Itu Sama Sekali Tidak ada Dasarnya Reinkarnasi Itu Jadi Memang Sulit Untuk Menerima Itu Nah Yang Kedua Saya Saya Kira Asasi Tidak Ragu Mengatakan Bahwa Gerakan Ini Atau Gereja Ini Gereja Sesat Ini Bidat Ini Layak Di Bumi Hanguskan Ajarannya Orangnya Kita Doakan Kita Kasihi Kita Rangkul Supaya Bertobat Dan Dijama oleh Tuhan Tapi Ajaran Ini Sangat Berbahaya Nah Sekarang Ini Kita Saya Sendiri Berapa Tahun Yang Lalu Selalu Berpikir Kenapa Kita Ini Kristen Ini Sulit Sekali Untuk Menghadapi Bidat Saya Pikir Karena Tidak Ada Lembaga Yang Memang Diberi WN Atau Lembaga Yang Berani Untuk Memberikan Pendapat Lembaga Gereja Aras Nasional Dan Memang Kalau Kita Lihat Job Dari Lembaga Lembaga Aras Nasional Itu Memang Hanya Persekutuan Atau Peguyupan Organisasi Yang Bentuknya Fungsional Bukan Struktural Nah Ini Susahnya Jadi Misalnya Kayak Kemarin Yang Tadi Disinggung oleh Pak Nathan Yang Si Boya Itu Ya Si Boya Itu Dan Makhluk Makhluk Sejenis Dengan Bebas Saja Mengajarkan Mengajarkan Apa Namanya Teologi Yang Sama Sekali Tidak Mewakili Iman Kristen Tapi Dengan Leluasa Begitu Nah Kalau Di Islam Itu Menarik Karena Mereka Bisa Memanggil Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Kemarin Ada Kasus Sebuah Sinode Pendetanya Atau Pendetanya Itu Mengajarkan Mengajarkan Ajaran Sesat Lalu Dipanggil Kemudian Keluar Buka Sinode Baru Lalu Masih Tetap Menjadi Bagian Dari Kekesenan Jujur Teman-teman Dua tahun Yang lalu Saya membuat Surat Terbuka Loh Kepada PGI PGLI Dan Aras-aras Nasional Ini Sebenarnya Lembaga-lembaga Nasional Ini Fungsinya Apa Kalau Misalnya Ada Begini-begini Nah Biasanya Oknum Peroknum Seperti Misalnya Pak Albert Pak M.A.M.M.M.M.D. Dan seterusnya Jadi Saya kira Ini Tidak Maksimal Tidak Efektif Dan seterusnya Nah Ini Cukup Cukup Membingungkan Juga Tapi Ini Menjadi Tugas Kita Tugas Kita Bersama Jadi Untuk Legalitas Dari Dari Golongan Ini Yang Saya coba mempertanyakan Tapi juga berpikir Ya lembaga mana ya yang punya WN untuk mengatakan ini sesat Kalau misalnya kita sampai Berbusa-busa kita mengatakan ini sesat Ini sesat, ini sesat, ya tetap aja Mereka dengan bebas kan Karena tidak ada Stempel atau larangan misalnya begitu loh Jadi memang susah Akhirnya nanti jemaat awam Yang tidak Apa namanya, yang tidak apa namanya Yang tidak tahu menahu ya tetap mengkonsumsi itu Nah di pihak lain yang lebih sulit lagi adalah Biasanya lembaga-lembaga Aras nasional juga melarangkan Untuk apa namanya Mengucapkan nama, mengucapkan Lembaga yang sesat Karena itu memperkeru suasana Loh, bagaimana Tidak memperkeru suasana Mereka jualan-jualan yang buruk-buruk Masa kita diamkan Nah ini memang Jadi saya membicarakan dari segi dilemanya Mau kita bilang sesat pun ini Ya tetap mereka dengan leluasa Nah tentu saya tidak sedang memberikan solusi Jadi saya hanya curhat saja Betapa frustasinya diri saya Melihat gerakan-gerakan Yang membingungkan ini Jadi mungkin Pak Natan harus Mencalonkan diri jadi Ketua PGI besok ya Terima kasih Pak Suaranya moderator kecil Kecil Pak Suara Pak Terlalu kecil Dan berisik-berisik Ada berisik juga Ya sudah bagus Oke Ya Jadi kalau misalkan kita Mempelajari lebih lanjut Yang Syang Bin ini Yang disebut dengan Kristus zaman terakhir Orang-orang ini Meyakini bahwa Wanita ini adalah Kristus yang telah datang Kedua kalinya Guna menyelesaikan Pekerjaan Allah Itu konsep mereka Sebenarnya ya Nah Kalimat Atau prase Kristus kedua kali Untuk menyelesaikan Pekerjaan Allah Ini merendahkan Karya Sang Firman Di atas kayu salib Dimana dia berkata Sudah selesai Artinya Murka Allah Sudah diperdamaikan Oleh Pekerjaan Sang Firman Ini sendiri Yang memiliki Hakikat Yaitu Allah sendiri Nah Kalau berbicara tentang Dua kali Inkarnasi Itu sebenarnya Tidak ada ya Di dalam teologi Kristen ya Itu Tapi kalau di dalam Konsep-konsep Hindu Buddha Tao Ching Hai Saibaba Dan lain-lain Mungkin ada Ajaran-ajaran tersebut Nah kita Kita Lebih Lebih rapatkan lagi Bahwa yang namanya Dua kali inkarnasi Itu sama dengan Inkarnasi Lalu kita lihat Apa kata Alkitab Tentang rekarnasi ya Alkitab kalau Pak Abe Mohon buka Ibrani 9 Ayat 27 Ibrani 9 Ayat 27 Ya Berbunyi demikian Dan sama Seperti manusia Ditetapkan Untuk Mati Berulang-ulang Kali Bener gak Pak Abe Tidak benar Pak Berapa kali matinya Pak Abe Satu kali doang Yesus Kristus Telah mati Di atas kayu salib Cukup satu kali Nah Ini justru Kontradiktif Dengan apa yang Digemakan oleh Ibrani 9 Ayat 27 Ini Ya Dan kita tidak mungkin Alkitab tidak mungkin Mengkontradiksikan Dengan dirinya sendiri Termasuk Yesus Begitu Kalau Yesus datang Kedua kali Lalu matilah Datang dalam Rupa wanita Lalu dia Wanita ini Mati lagi Berarti matinya Berapa kali Pak Abe Matinya Dua kali berarti Artinya Menabrak Ayat ini ya Pak Abe Ya Jadi Menolak Konsep reinkarnasi Karena konsep reinkarnasi Memang Bertentangan Dengan Alkitab Dan oleh sebab itu Pengajar-pengajar Sesat Ketika dia Ajarannya Kontradiktif Dengan Alkitab Maka ada beberapa hal Yang harus dia lakukan Yang pertama Dia harus menuduh Alkitab Telah dipalsukan Itu tidak Mau tidak mau Pak Pak Abe Sesuatu ajaran Yang bertentangan Dengan Alkitab Dia harus Menuduh Alkitab Telah dipalsukan Itu terbukti Dalam sejarah Lalu yang kedua Ketika Alkitab Tidak selama Dengan ajaran Maka dia membuat Sesuatu Ajaran Kitab suci lain Untuk Mesejajarkan Dengan Alkitab Nah itu yang Dilakukan oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini Ini menabrak Doktrin Ineransi Daripada Alkitab Bahwa Alkitab itu Tidak mengandung Kesalahan Ketidak bersalahan Alkitab Dan bagi kita Sebagai orang Percaya Bahwa Alkitab Adalah standar Yang tertinggi Yang mengoreksi Semua ajaran Ya Jadi kita Dalam doktrin kita Cukup Alkitab saja Untuk mengoreksi Dia memiliki Patokan yang tertinggi Untuk semua ajaran Ya Nah Ada hal yang menarik Beberapa Beberapa Waktu yang lalu Saya juga berbicara Dengan Dengan Ajaran yang namanya Ajaran Ching Hai Supreme Mahaguru Ching Hai Dia juga mengutip Bahwa dia adalah Pengganti Yesus Bahwa dia adalah Pengganti Mahaguru Yesus Nah sama Dari Taiwan Ajaran itu Ya Mirip-mirip Nah Yang jadi Perenungan kita Pak Abe Dan Pak Dan Pak Nathan Dan beberapa teman Semua yang disini Kenapa harus Pribadi Yesus Yang Harus dicomot Kenapa Ada apa Dengan Yesus Ini yang jadi Perenungan kita Kenapa harus Yesus Bukan yang lain Ya Di dalam sejarah Gereja Para bidat Ajaran sesat Seperti Sai Baba Dan lain-lain Harus Mencomot Nama Yesus Untuk Mendongkrak Ajaran mereka Supaya Ajaran mereka Diterima Ada apa Dengan Yesus Mari kita Rendongkan Kembali Untuk Waktu selanjutnya Saya kembalikan Kepada Pak Nathan Silalahi Mungkin Ada yang Ditambahi Atau Ada pertanyaan Dari Yang Ini Mohon Ditampilkan Di layar Silahkan Ini ada Pertanyaan Pertanyaan Atau statement Statement Pencataan Tuhan Yesus Keselamatan Dari Bangsa Yahudi Yohanes 4 E22 Berarti Duluar Yahudi Sesat Mesias Palsu Ya Gimana tanggapan Dari Pak Ini Pak Nathan Silahkan Pak Ya Itu Sudah sangat Clear sekali Ayat itu Sudah sangat Jelas sekali Sebenarnya Yang menarik Adalah Memang Ada begitu Banyak Nubuat 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 Dari Tuhan Yesus Dalam Injil Bahwa Aka Datangnya Mesias Mesias Palsu Ini membukul Dari Mesias Palsu Itu Ya Nah Oleh sebab itu Saya sendiri Tidak perlu Hebatan Tadi Kalau Kalau Pak Koram Takan Kenapa Yesus Yang selalu Didompleng Namanya Nah Justru Yesus Telah Menubuatkan Bahwa Ada begitu Banyak Mesias Mesias Palsu Yang akan Datang Nah Selain itu Juga Saya ingin Sedikit Memomentari Tentang Persekutuan Gereja Indonesia PGLI PGI Kalau kita Kata bersama Kan sebenarnya Ada ART Dari PGI Saya sudah Pernah Komunikasi Dengan Orang Pentolan Di dalam Mereka Tidak Akan Mencampuri Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Doktrinal Itu Tidak Akan Nah Oleh sebab itu Kita tidak Berharap Kepada PGI Untuk hal itu Berbeda Dengan MUI Kalau MUI Memang Mereka Mencampuri Dan Mereka Memiliki Otoritas Dalam hal itu Nah Saya tidak Tau Apakah Mungkin Ya Mungkin Bisa Didirikan Lembaga Ya Lembaga Satu Lembaga Yang Memberikan Rekomendasi Ya Rekomendasi Akan Suatu Ajaran Maksudnya Mengkritisi Dan kemudian Mengluarkan Suatu Pandangan Secara Publik Nah Apakah Nanti Itu Diterima Agar Gereja Gereja Lain Yaitu Urusan Belakangan Tetapi Penting Adanya Suatu Lembaga Organisasi Yang Yang Berfungsi Atau Salah satunya Fungsinya Adalah Mengeluarkan Statement Tentang Apakah Ajaran Ini Tepat Alkitabia Atau Tidak Memang Nanti Seolah Olah Kita Nanti Akan Dituduh Seolah Olah Siapa Kamu Dan kemudian Kok Arogan Sekali Itu Pasti Saja Ada Nanti Tantangannya Tetapi Kita Jangan Terlalu Pusing Disitu Kita Kalau Memang Mau Ada Yang Komitmen Kita Hanya Mengkritisi Dan Membedah Dan Kemudian Memberikan Pandangan Kepada Publik Artinya Kita Memberikan Pemikiran Pandangan Teologis Sikap Teologis Misalnya Kalau Asasi Mau Sikap Atau Teologis Terhadap Ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Itu Dimuat Di Dalam Suatu Jurnal Atau Tulisan Yang Resmi Resmi Dan Kemudian Tentunya Telah Dipikirkan Secara Matang Baik-baik Bahwa Memang Ajaran Itu Memimpang Kemudian Kita Sebarkan Secara Luas Itu Mungkin Salah Satu Yang Bisa Dijadikan Ini Sesuatu Yang Bisa Bermanfaat Selain Dari Apa Yang Kita Lakukan Asasi Ini Sangat Bermanfaat Mencerahkan Dan Kita Buka Ruang Diskusi Bagi Siapa Saja Yang Bisa Masuk Disini Tapi Kita Perlu Juga Maju Sedikit Bahwa Kita Bisa Membuat Itu Itu Yang Saya Pikirkan Teman-teman Terima Kasih Oke Baik Terima kasih Pak Nathan Pak Ada pertanyaan Lagi yang lain Dari kolom chat Ini mungkin Atau ada teman-teman Yang lain Mau beri Respon Iya Sebelum Ke Pertanyaan Kolom chat Mungkin Saya Ada Sedikit Tambahan Tentang Pandangan Mereka Terhadap Alkitab Jadi Saya Menemukan Di Website Mereka Atau Di Video Mereka Ada Berikan Video Ke Saya Jadi Videonya Mengatakan Mereka Juga Bukan Hanya Menggunakan Alkitab Sebagai Dasar Iman Mereka Tapi Juga Menggunakan Buku Yang Mereka Sebut Sebagai Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Di dalam Buku Itu Dalam Halaman 950 Dikatakan Seperti Ini Dalam Video Mereka Dikatakan Tuhan Maha Kuasa Berfirman Selama Masa Yesus Yesus Memimpin Semua Orang Yahudi Dia Tidak Memakai Alkitab Sebagai Dasar Pekerjaannya Tetapi Berbicara Sesuai Dengan Pekerjaannya Dia Tidak Mengindahkan Dia Ini Maksudnya Yesus Dia Tidak Mengindahkan Alkitab Maupun Mencari Jalan Untuk Memimpin Pengikutnya Di Dalam Alkitab Sejak Dia Mulai Bekerja Dia Menyebarkan Tentang Jalan Pertobatan Sebuah Perkataan Yang sama Sekali Tidak Disebut Dalam Membuatan Perjanjian Lama Dia Bukan Saja Maksudnya Yesus Yesus Bukan Saja Tidak Bertindak Sesuai Alkitab Tetapi Juga Memimpin Jalan Baru Dan Melakukan Pekerjaan Baru Dia Tidak Pernah Nah Ini Ini Dia Tidak Pernah Merujuk Kepada Alkitab Ketika Berkotbah Dan Sebagainya Bagaimanapun Juga Mana Yang Lebih Besar Tuhan Atau Alkitab Nah Ini Kutipan Daripada Buku Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Berjudul Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Di Halaman 950 Jadi Menurut Kitabnya Mereka Itu Dikatakan Bahwa Yesus Tidak Pernah Memakai Alkitab Dan Tidak Pernah Merujuk Pada Alkitab Ketika Dia Berkotbah Atau Berbicara Dengan Orang Lain Ini Klaim Daripada Mereka Nah Ini Tentu Saja Merupakan Klaim Yang Kosong Menurut Saya Itu Hanya Karangan Mereka Sendiri Kenapa Karena Berkali-kali Itu Ya Mereka Memang Berkali-kali Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Pernah Merujuk Kepada Alkitab Ketika Berkotbah Dan Sebagainya Ini Tentu Saja Tidak Benar Karena Justru Di Dalam Kotbah Yesus Ataupun Di Dalam Percakapan Yesus Yesus Justru Berkali-kali Mengutip Perjanjian Lama Atau Di Septuaginta Dikutip Misalnya Saat Matius 4 Ayat 1-10 Nah Misalnya Di Ayat Yang Keempat Sana Kan Dikatakan Tetapi Yesus Menjawab Ada Tertulis Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Jadi Kata-kata Yang Di dalam Kitabnya Gereja Tuhan Yang Tidak Benar Karena Yesus Mengutip Ada Tertulis Dia Mengutip Perjanjian Lama Perjanjian Lama Lalu Kemudian Di dalam Matius 4 Ayat 7 Matius 4 Ayat 7 Yesus Berkata Kepadanya Ada Pula Tertulis Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Alamu Ini Juga Kutipan Daripada Alkitab Perjanjian Lama Yang Dimana Itu Dalam Ulangan 6 Ayat 16 Jadi Yesus Mengutip Ulangan 6 Ayat 16 Matius Tadi Matius 4 Ayat 4 Tadi di Matius 4 Ayat 4 Itu Dia Mengutip Ulangan 8 Ayat 3 Jadi Jelas Ulangan 8 Ayat 3 Kemudian Matius 4 Ayat 10 Dikatakan Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Enyahlah Iblis Sebab Ada Tertulis Dikatakan Lagi Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Ini Juga Kutipan DPL Yang Dikutip Disini Dalam Matius 4 Ayat 10 Dikutip Dari Ulangan Pasal 6 Ayat 13 Lalu Banyak Sekali Kutipan Yesus DPL Misalnya Dalam Markus 12 Ayat 29 Dikatakan Bahwa Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Iyalah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Jadi Konteks Ayat Ini Merupakan Perdebatan Antara Yesus Dan Orang Saduki Disana Ada Tanya Jawab Disana Lalu Ada Ahli Taurat Yang Tanya Kepada Yesus Hukum Manakah Yang Paling Utama Nah Waktu Ahli Taurat Tanya Sama Yesus Dijau Sama Yesus Dengan Apa Dengan Mengutip Perjanjian Lama Yaitu Dia Mengutip Ulangan 6 Ayat 4 Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Ulangan 6 Ayat 4 Dikatakan Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Itu Ala Kita Tuhan Itu Esa Jadi Berkali-kali Yesus Mengutip Perjanjian Lama Nah Mengapa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Mengatakan Dia Tidak Pernah Kutip Perjanjian Lama Alkitab Perjanjian Lama Menurut Saya Disini Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Sedang Melakukan Kebohongan Publik Kenapa Karena Ajaran Mereka Diekspos Diekspos Mereka Di dalam Channel Youtube Mereka Saya Lupa Yang Subscriber Mereka Berapa Orang Ada ratusan Ribu Subscriber Mereka Jadi Waktu Mereka Menyampaikan Ke publik Termasuk Mereka Mempublikasi Di Website Resmi Mereka Tentang Hal Ini Dan Mengatakan Yesus Tidak Pernah Ngutip Perjanjian Lama Itu Omong Kosong Dan Menurut Saya Mereka Sudah Melakukan Kebohongan Publik Di Karena Memberikan Kata-kata Yang Bohong Ya Itu Tanggapan Lanjut dari Saya Tentang Alkitab Pak Kuram Ya Puji Tuhan Pak Memang Luar biasa Banget Kebodohannya Mau Bohong Aja Enggak Pinter Coba Pinter Sedikit Langsung Pelajarin Alkitab Dengan Benar Waktu Kecil Saya Sering Ketemu Dengan Orang Orang Yang Ngomong Kalau Kamu Bohong Kalau Kamu Nipu Itu Ya Pinter Sedikit Jangan Waktu Kamu Bohong Langsung Ketahuan Nah Ini Seperti Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Yesus Tidak Pernah Menggunakan Ayat Alkitab Nah Itu Yang Langsung Hancur Lebur Ketika Yesus Membaca Gulungan Gulungan Dari Kitab Yesaya Mengutip Kitab Taurat Begitu Ya Dan Kitab Kitab Para Nabi Yang Disampaikan Oleh Yesus Yang Saat Itu Sudah Ada Begitu Dalam Bentuk Tulisan Oke Mungkin Teman-teman Yang Lain Buat Para Penanggap Yang Lain Mau Ada Yang Disampaikan Kami Persilahkan Ya Silahkan Pak Menurung Nah Jadi Memang Akan Timbul Dalam Pemahaman Orang Yang Tidak Belajar Teologi Ketika Misalnya Mendengarkan Allah Yang Maha Kuasa Wah Lalu Kemudian Muncul Karena Dia Pemilik Segala Sesuatu Maka Dia Bisa Melakukan Apa Saja Dia Bayangkanlah Presiden Yang Punya Kuasa Untuk Mengubah Segala Sesuatu Dia Bayangkanlah Bos Di Perusahaan Yang Bisa Melanggar Aturan Main Yang Dia Buat Dibuat Jam Kerja Masuk Jam Delapan Pulang Jam Empat Sore Bos Bisa Saja Pulang Jam Dua Ya Karena Memaknai Istilah Yang Maha Kuasa Itu Menyamakan Dengan Penguasa Penguasa Di Bumi Nah Ala Itu Memang Ala Yang Maha Kuasa Tapi Impossible Dia Melanggar Sifat Sifatnya Yang Diikat Dengan Ketat Oleh Sifat Yang Maha Suci Karena Dia Maha Suci Dia Nggak Bisa Mengingkari Janjinya Dia Nggak Bisa Berbohong Dia Nggak Bisa Melanggar Hukum Hukum Yang Dia Buat Karena Dia Maha Benar Dia Tidak Bisa Salah Dan Maha Maha Yang Lain Kan Begitu Ya Maka Dalam Kelas Filsafat Itu Kan Ada Pertanyaan Yang Agak Konyol Tapi Harus Direnungkan Karena Allah Itu Maha Kuasa Ini Pertanyaan Filsafat Karena Allah Itu Maha Kuasa Dia Bisa Melakukan Apa Saja Bisa Nggak Tuhan Itu Menciptakan Batu Yang Besar Sekali Sangkin Besarnya Batu Ini Sampai Dia Nggak Bisa Angkat Dia Maha Kuasa Dia Bisa Ciptakan Batu Yang Berat Sekali Sangkin Berat Sampai Dia Nggak Bisa Angkat Nah Ini Kan Menarik Juga Tuhan Yang Maha Kuasa Menciptakan Batu Yang Besar Sekali Sampai Dia Nggak Bisa Angkat Nah Dia Kira Tuhan Itu Kurang Kerjaan Gitu Tapi Seperti Tadi Kan Muncul Pemahaman Seolah Tuhan Itu Bisa Melangkar Hukum Hukum Tuhan Bisa Melangkar Janji Tuhan Melangkar Ketetapan Ketetapannya Maka Misalnya Bisa Nggak Yesus Matinya Itu Karena Sakit Bisa Nggak Yesus Mati Karena Dia Jatuh Dari Unta Nggak Bisa Karena Kalau Sampai Itu Terjadi Yesus Sedang Melanggar Nubuatan Nabi Nabi 700 Tahun Sebelum Dia Lahir Dan Kalau Sampai Yesus Mati Kita Baga Baga Bisa Bisa Karena Kalau Sampai Allah Melangkar Hukum 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 Pak Panger Itu Dicek Ada Ada Yang Berkata Bahwa Katanya Wanita Ini Lagi Kena COVID-19 Di Amerika Pak Pak Nah Jadi Memang kan Agak lucu Jadi Tentu saja Tuhan Tidak Bisa Walaupun Tuhan Maha Kuasa Lalu dia Melanggar Janji Janjinya Sudah Dibuat Aturan Main Bahwa Nanti Akan Ada Inkarnasi Bukan Reinkarnasi Sudah Dibuat Aturan Main Bahwa Dia datang Seperti Pencuri Tidak Mungkin Terjanji Itu Firmanya Kalau Sampai Tuhan Melanggar Itu Sayalah Orang Kristen Pertama Yang Duluan Pindah Dari Ajaran Kristen Karena Itu Bukan Tuhan Yang Benar Jadi Istilah Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Jangan Disamakan Dengan Para Penguasa Di Dunia Ini Yang Bisa Melanggar Janji Janji Kampanye Yang Bisa Melanggar Aturan Aturan Yang Dia Buat Di Perusahaannya Tuhan Tidak Seperti Itu Kira Kira Itu Pak Wow Keren Sekali Pak Saya Garis Bahwa Allah Tidak Mungkin Melanggar Firmanya Sendiri Itu Benar Sekali Silahkan Pak Stanley Mungkin Ada pertanyaan Dari Live chat Mohon Ditampilkan Di Layar Pak Abek Dijawab Dulu Beberapa Pertanyaannya Dapatkah Para Pembicara Tunjukkan Dalam Alkitab Ayat Yang Mengatakan Bahwa Alkitab Merupakan Satu-satunya Sumber Meskipun Saya Sangat Percaya Apa Yang Ditulis Dalam Alkitab Seluruhnya Dibawah Terang Roh Kudus Ya Kan Jadi Dia Minta Ayat Secara Literal Mau Literal Atau Secara Tersurat Dan Tersirat Atau Mau Minta Yang Literal Jangan Jangan Mau Minta Kayak Orang Sebelah Lagi Harus Literal Tunjukkan Satu Yang Mengatakan Akulah Tuhan Allah Dan Sembala Aku Gitu Cara Nggak Ya Pak Natan Silahkan Pak Pangeran Silahkan Menjawab Mungkin Satu Timotius Itu Menjawab Satu Timotius Cuma Cuma Kalau Formulasi Kata Alkitab Itu kan Juga Tidak Muncul Dalam Alkitab Itu ya Kalau kita Mau Minta Yang Literal Pasti Tidak Ketemu Tidak Ketemu Yang Yang Perlu Kita Pahami Adalah Formulasi Teologi Yang Memiliki Dasar Alkitab Kadang Orang Suka Mencari Sebuah Rumusan Semacam Kalimat Sama Dengan Sakir Naik Dan Para Mualaf Lainnya Yang Suka Tadi Pak Sam Sudah Jelaskan Itu Sudah Ngomong Dimana Ayatnya Bahwa Yesus Mengatakan Akulah Tuhan Dimana Ayat Bahwa Yesus Beragama Kristen Dan Lain Sebagainya Harus Dibedakan Antara Formulasi Teologi Dengan Dasar Teologi Termasuk Kalau kita Bicara Misalnya Trinitas Alkitab Deskatologi Semua Itu Formulasi Yang Yang Dapat Kita Ambil Berdasarkan Tekst Kitab Suci Nah Kita Yakin Bahwa Alkitab Adalah Sumber Dari Kebenaran Yang Dapat Kita Pahami Tentang Allah Dan Karyanya Soal Ayat Yang Menyatakan Alkitab Merupakan Satu-satunya Sumber Memang Tidak Ada Tidak Ada Ayat Itu Tapi Formulasi Tarikan Tarikan Hermenetik Terhadap Konteks Itu Ada Di Dalam Tekst Alkitab Itu Sudah Saya Sebelum Saya Masuk Pada Bagian Kedua Yang Tadi Saya Sudah Janji Silahkan Teman-teman Bisa Memberikan Jawaban Sedikit Pak Langit Dan Bumi Ketika Dia Melihat Pantai Yang Bagus Melihat Gunung Yang Indah Dan Seterusnya Tapi Kita Tahu Ada Wahyu Khusus Wahyu Khusus Ini Ada Dua Alkitab Dan Yesus Kristus Ini Yang Menarik Kalau Orang Ingin Tahu Yesus Kristus Maka Sumbernya Hanya Alkitab Begitu Makanya Kalau Kita Berbicara Logos Kan Ada Dua Logos Firman Dalam Bentuk Yang Hidup Yang Kita Kenal Yesus Kristus Firman Yang Hidup Maka Disebut Logos Yesus Disebut Logos Firman Alay Yang Menjadi Daging Disebut Diterjemahkan Oleh Elay Firman Menjadi Manusia Kemudian Ada Logos Dalam Bentuk Buku Nah Juga Disebut Makanya Alkitab Itu Disebut Logos Firman Nah Apa Bedanya Logos Yang Hidup Di Dalam Yesus Dan Logos Dalam Bentuk Buku Iya Kan Dalam Bentuk Biblion Buku Dia Nah Maka Yesus Hanya Disaksikan Oleh Alkitab Kalau Orang Ingin Tahu Kelahiran Yesus Kehidupan Yesus Kematian Yesus Kebangkitan Yesus Kenaikan Yesus Kedatangan Yesus Kedua Kali Maka Jangan Menggunakan Dokumen Yang Lain Karena Memang Sudah Dibuat Aturan Main Yesus Itu Hanya Terdokumentasikan Di Dalam Alkitab Yang Ditulis Oleh Saksi Rasul Rasul Kemudian Orang-orang Yang Hidup Di Zaman Rasul Seperti Yohanes Markus Seperti Lukas Dan Lain Jadi Ini Saya Mau Tegaskan Dulu Sumber Apa Dulu Kalau Mau Sumber Tentang Kehidupan Yesus Jelas Sumbernya Alkitab Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Stanley Karena Alkitab Itu Dokumen Kuno Ribuan Tahun Yang Lalu Kemudian Ketika Orang Mempelajari Alkitab Akan Ada Makna Makna Teologis Di Sana Maka Perlu Dokumen Dokumen Pendukung Seperti Konkordansi Seperti Studi Arkeologi Dan Seterusnya Tapi Itu Hanya Pendukung Pendukung Untuk Memahami Alkitab Karena Sumber Primernya Sumber Utamanya Hanya Alkitab Jadi Saya Tidak Menyarankan Orang Kristen Mengajarkan Yesus Kristus Atau Membuktikan Ketuhan Yesus Dari Al-Quran Atau Dari Dokumen Dokumen Yang Lain Karena Itu Sudah Kebablasan Itu Ya Itu Sudah Kebablasan Karena Bisa Saja Isa Al-Masih Yang Dikatakan Oleh Al-Quran Itu Bisa Saja Yesus Yang Lain Kan Begituloh Nah Jadi Kalau Kita Tentang Pengetahuan Tentang Allah Ada Wahyu Umum Ada Wahyu Khususus Nah Tadi Yang Saya Bicarakan Wahyu Khusus Oke Mungkin Ada Pak B Kalau Memang Pak B Belum Mungkin Saya Atau Pak B Dulu Sudah Terdengar Pak B Ya Mungkin Mengenai Pertanyaan Itu Apa Bukti Bahwa Alkitab Itu Firman Tuhan Atau Satu Satunya Sumber Mungkin Firman Tuhan Maksudnya Ya Bisa Ada Banyak Hal Mungkin Misalnya Alkitab Firman Tuhan Misalnya Ketika Alkitab Itu Kita Bicara Tengah Penulisan Alkitab 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 Kan Ditulis Oleh Sekitar 40 Penulis Dalam Rantang Waktu Yang Panjang Ribuan Tahun Sekitar 1500 Sampai 1600 Tahun Tapi Walaupun Ditulis Dengan Begitu Jangka Waktu Yang Panjang Sekali Ribuan Ada Yang Dan Sebagainya Latar Belakang Berbeda Waktunya Lama Tapi Bisa Bersatu Harmonis Tidak Ada Pertentangan Kontradiksi Di Dalamnya Jadi Itu Salah Satu Bukti Bahwa Alkitab Adalah Firman Tuhan Dan Misalnya Mungkin Teks Yang Menyinggung Hal Itu Di Dalam Ini Mana Tadi Di Dalam 2 Timotius 3 16 Mungkin Agak Sedikit Menyinggung 2 Timotius Pasal Yang Ketiga Ayat 16 Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Kalau Kita Lihat Dari Versi Yang Lain Dikatakan All Scripture Jadi Seluruh Kitab Suci Seluruh Kitab Suci Itu Maksudnya Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Diilhamkan Oleh Allah Diinspirasikan Oleh Allah Jadi Menurut saya Tekst ini Bisa Dikaitkan Dengan Pertanyaan Tadi Bahwa Alkitab Itu Adalah Firman Tuhan Ilhamnya Allah Ini Bukan Ilhamnya Setan Atau Gendruwo Tidak Tapi Allah Diilhamkan Oleh Allah Segala Tulisan All Scripture Kalau Dari Versi Inggris Seluruh Kitab Suci Dari Kejadian Sampai Wahyu Adalah Firman Tuhan Jadi Menurut saya Tekst ini Oke Jadi Begini Kita Koreksi Dulu Sebuah Pertanyaannya Kalau Pertanyaan Pertanyaan Seperti Ini Kan Kalau Mengharuskan Bahwa Alkitab Adalah Satu-satunya Dan Meminta Satu Ayat Tentu Teologi Kristen Biblika Ataupun Sistematika Tidak Berpatokan Seperti Itu Dikatakan Seperti Ini Mengatakan Bahwa Alkitab Merupakan Satu-satunya Sumber Tapi Kita Lihat Apakah Alkitab Harus Seperti Itu Tidak Seperti Sebuah Pertanyaan Tunjukkan Satu Ayat Dimana Yesus Mengatakan Akulah Allah Sembah Laku Nah Itu Tidak Ada Hukum Seperti Itu Karena Di Dalam Alkitab Baik Dari Kitab Perjanjian Lama Sampai Kitab Perjanjian Wahyu Tidak Ada Tuntutan Allah Mengatakan Tudu Poin Ngemis-ngemis Minta Mari Menyembah Aku Sembalaku Tidak Anda Silahkan Anda Searching Secara Literal Di dalam Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Balu Tidak Ada Kata Menyembah Aku Atau Sembalaku Itu Itu Dari Perkataan Allah Yang Benar Yang Meminta Menyembah Aku Itu Hanya Iblis Waktu Yesus Dicobai Nah Ini Pertanyaannya Yang harus Diperbaiki Tadi Pak Abe Sudah Menunjukkan Satu Ayat Yang Kalau Dieksplorasi Dieksposisi Itu Mengharuskan Kita Tunduk Pada Autoritas Sebagai Satu-satunya Patokan Atau Sebagai Kanon Yang Benar Untuk Mengoreksi Semua Ajaran Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Pakai Literatur Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Pakai Referensi Selama Kita Tidak Menyetarakan Referensi Atau Literatur Itu Dengan Alkitab Itu Tidak Masalah Karena Bagi Kita Literatur Atau Referensi Itu Mendukung Alkitab Bukan Disediajarkan Tidak Nah Kalau Dibaca Tadi 2 Timotius Pasal 3 Kalau Dimulai Ayat 15 Rasul Paulus Mengatakan Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Rasul Paulus Tidak Membicarakan Hal-hal Yang Lain Yang Bisa Menuntun Kita Bisa Memberi Kita Hikmat Dan Menuntun Kita Kepada Keselamatan Rasul Paulus Justru Pada Ayat Ini Mengemak Hanya Mengatakan Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Kalau Ada Di dalam Ayat Ini Yang Menunjukkan Bahwa Kalau kita Mengenal Keselamatan Atau Berapa Memberikan Kita Hikmat Yang Lain Mungkin Kita Bisa Menjadikan Yang Lain Sejajar Dengan Alkitab Tapi Ini Cuma Satu Ini Yang Digemakan Oleh Rasul Paulus Dalam Ayat Ini Yaitu Kitab Suci Oleh Sebab Itu Kita Percaya Bahwa Alkitab Yang Sudah Dikanonkan Oleh Bapak Bapak Gereja Dengan Tuntunan Daripada Rokudus Itu Merupakan Suatu Patokan Untuk Mengoreksi Ajaran Ajaran Dan Doktrin Yang Lain Nah Itu Saja Mungkin Dari Saya Mungkin Ada Dari Pak Stendy Atau Pak Manurung Yang Mau Ditambahkan Kembali Tadi Yang Sudah cukup Ya Pak Abek Tadi Opsi Intelektual Kenapa Tadi Saya Tidak Singgung Karena Memang Intelektual Mereka Dibawa Karena Penafsirannya Sudah Salah Pemahamannya Sudah Salah Opsi Emosionalnya Sangat Subjektif Sekali Lalu Lalu Dia Terputus Terputus dari Sejarah Gereja Sejarah Kanon Dan Terputus dari Kebenaran Historis Teologisnya Juga Tidak Tidak Memenuhi Standar Maka Opsi Intelektual Tidak Masuk Dalam Kategori Ini Artinya Intelektual Itu Dibawa Standar Karena Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dari Sejarahnya Suaminya Yang bilang Istrinya Ilahi Kalau Begini Kan Bisa Bisa Banyak Gereja Yang Akan Muncul Kalau Pak Abik Punya Istri Baru Lalu Istri Baru Bilang Pak Abik Nabi Bisa Jadi Gereja Baru Kalau Pak Samuel Mungkin Punya Yang Lain Atau Bang Bonar Pemban Raja Punya Pacar Dan Mengatakan Bang Bonar Kamu Adalah Nabi Bisa Saja Buat Gereja Baru Sejauh Itu Bisa Menyakinkan Bisa Banyak Sekali Penyesatan Yang Terjadi Di Kalangan Kekristianan Sehingga Tugas Kita Adalah Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Mereka Yang Sudah Salah Jalan Oke Saya Masuk Pada Bagian Kedua Lari Buku Radikal Trust Ini Buku Ini Agak Sulit Ditemukan Karena Ini Sudah Langkah Pak Pangeran Tidak Punya Pastinya Radikal Trust Ini Bukan Buku Teologi Pak Pangeran Kopi Sudah Oke Yang Pertama Kalau Saya Menarik Kesimpulannya Terkait Dengan Bagaimana Gereja Ini Berkembang Terlepas Dari Pengikutnya Banyak Apa Tidak Tapi Ini Sudah Bisa Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Untuk Berhadapan Dengan Mereka Yang Pertama Soal Kepercayaan Terkait Dengan Karakter Nah Pasti Ada Ada Kepercayaan Yang Terkait Dengan Karakter Yang Bisa Dipercayai Oleh Orang Lain Yang Mengikuti Yang Sian Bin Yang Sian Bin Karena Dia Punya Punya Daya Tarik Tersendiri Sehingga Orang Menilai Dan Mengikuti Dia Karena Begini Kenapa Penyesat Penyesat Itu Cukup Banyak Pengikutnya Karena Mereka Punya Semacam Kepercayaan Tertentu Yang Bisa Mengangkat Karakter Mereka Tapi Pada Akhirnya Bidat Bidat Selalu Bermasalah Di Soal Moralitas Kalau Baca Buku Sejarah Bidat Misalnya Atau Toko-toko Gereja Yang Terkenal Dengan Khotba Yang Begitu Banyak Orang Selalu Jatuh Dari Aspek Moralitas Kalau Tidak Seksual Bisa Saja Keuangan Misalnya Atau Hal-hal Lain Yang Membuat Mereka Terjerat Kedalam Dosa Yang Kedua Kepercayaan Terkait Pelaksanaan Ternyata Mereka Punya Prinsip Tindakan Itu Cukup Pasif Tadi Pak Albert Apa Kemudian Pak Nathan Juga Pak Korang Kristo Mengatakan Bahwa mereka Punya Apa Namanya Ada Website Ada Channel Youtube Dan Itu Bagian Dari Pelaksanaan Mereka Kalau Kalau Tidak Melakukan Itu Maka Penyebaran Mereka Akan Akan Sangat Lambat Dan Pengikut Mereka Sedikit Nah Kalau Mereka Sedemikian Giat Bidat Bidat Demikian Semakin Giat Untuk Mempublikasikan Gagetan Mereka Asasi Jangan Kalah Ini Pak Ketua Asasi Harus Semangat Jangan Terlalu Sibuk Dengan Sekolah Kalau Pak Pak Ketua Punya Anak Buah Banyak Di Sana Biarkan Anak Buah Kerja Jangan Bos Yang Kerja Asasi Harus Semakin Kencang Karena Saingan Kita Banyak Tugas Kita Sedemikian Cepat Untuk Mempublikasikan Kalau Mereka Begitu Cepat Kenapa Kita Begitu Lambat Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Pertama Kepersiaan Terkait Karakter Mereka Mengikuti Yang Sian Bin Itu Pasti Ada Sesuatu Ada Karakter Yang Diikuti Entah Itu Meyakinkan Kita Tidak Tidak Tau Tapi Pasti Akan Mengarah Ke Situ Yang Kedua Kepersiaan Terkait Dengan Pelaksanaan Mengapa Mereka Bisa Meraup Banyak Pengikut Karena Mereka Bertindak Baik Dari Media Sosial Ada Whatsapp Website Youtube Macam Lagu Mereka Kan Popular Di Youtube Juga Dan Subscriber Banyak Asasi Jangan Kalah Yang Ketiga Kepersayaan Terkait Komunikasi Ternyata Prinsip Komunikasi Menjadi Salah Satu Aspek Mengapa Bidat Bidat Termasuk Geraja Tuhan Yang Kuasa Ini Begitu Menarik Perhatian Bahkan Di Teman-teman Di chat Ini Mengatakan Bahwa Kita Harus Sayang Dengan Kuota Jangan Masuk Di Apa Namanya Channelnya JT Karena Bikin Buang-buang Kuota Karena Ngoce Terus Itu Juga Bagian Dari Komunikasi Kenapa Dia Bisa Bisa Menjadi Orang Yang Meyakinkan Karena Komunikasi Dia Mungkin Saja Menarik Banyak Orang Sehingga Orang Dertarik Dengan Cara Dia Bicara Entah Itu Dokternya Ngalor Ngidul Kalau Cara Bicaranya Yakin Orang Juga Tidak Kalah Apalagi Kalau Didukun Dengan Uang Sudah Sesat Tapi Punya Uang Banyak Orang Bisa Ikut Bahkan Petinggi Petinggi Negara Juga Bisa Ikut Di Dalam Dan Yang Terakhir Yang Keempat Kepercayaan Terkait Dengan Kesetiaan Ternyata Di Antara Bidat Bidat Yang Tumbuh Dalam Kekristianan Ada Pengikut Yang Setia Ternyata Kalau Asasi Mengikuti Alkitab Kita Juga Harus Menjadi Pengikut Kristus Yang Setia Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Salah Jalan Tapi Justru Setia Tidak Hanya Kepada Isus Kristus Tapi Kepada Firmannya Dan Setia Untuk Memberitakan Injil Meredam Entah Itu Menghancurkan Entah Memutilasi Dan Menghalang Juga Tindakan Yang Lainnya Tugas Kita Demikian Supaya Para Bidat Ini Kalaupun Juga Tidak Dihardik Setidaknya Mereka Bisa Mendapat Pemahaman Yang Benar Dan Logika Mereka Boleh Diolah Sedikit Demi Sedikit Sehingga Berpikir Logis Berpikir Alkitab Dan Tidak Menolak Alkitab Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Geraja Tuhan Yang Maha Kuasa Sayangnya Memang Problem Yang Paling Pertama Memang Tadi Waktu Panatan Presentasikan Saya Sudah Yakin Pasti Problem Penafsiran Itu Akan Menjadi Isu Utama Daripada Konteks Berteologi Maupun Konteks Parabidat Untuk Memunculkan Wahyu Baru Tidak Salah Kalau Geraja Tuhan Yang Maha Kuasa Menganggap Alkitab itu Inferior Kenapa? Karena Dia Sedang Menyedorkan Wahyu Yang Baru Termasuk Lagu Yang Viral Itu Saya Dapat Di Grup WA Memang Saya Sudah Dengar Beberapa Waktu Lalu Tapi Saya Tidak Menonton Karena Rugi Sayang Sayang Kuota Kita Lebih Kita Dengar Dari Teman Kecuali Kita Mengulas Sedemikian Dalam Barulah Kita Bisa Meniliki Tapi Kalau Hanya Sekilas Tidak Perlu Kita Nonton Dan Sebagainya Nanti Mereka Juga Diuntungkan Kan Sayang Maka Mereka Menganggap Bahwa Alkitab Menjadi Penghalang Ya Karena Itu Karena Mereka Sudah Punya Wahyu Baru Nah Kalau Punya Wahyu Baru Ya Jualannya Kan Begitu Alkitab Tidak Cukup Harus Butuh Wahyu Baru Nah Semua Orang Yang Menganggap Dapat Wahyu Baru Pasti Pasti Akan Menganggap Alkitab Itu Inferior Terima kasih Demikian Kembali Kepada Samuel Situmorang Oke Terima kasih Pak Jadi Yang benar Bukan Alkitab Menjadi Penghalang Kebenaran Ya Pak Ya Tapi Alkitab Menjadi Penghalang Orang Agar Tidak Terjemursi Dalam Kesesatan Ya Pak Benar Ya Alkitab Menjadi Penghalang Bagi Para Bidat Bukan Bagi Kita Yang Cinta Kebenaran Agar Orang Orang Tidak Terjurumus Dalam Kesesatan Juga Pak Ya Oke Bagaimana Pak Abe Apakah Kita Mau Tutup Ini Atau Masih Ada Yang Mau Di Responi Dari Saya Tambah Sedikit Pak Tentang Presentasi Pak Natan Tadi Tadi Pak Natan Sempat Singgung Begini Dalam Materinya Dia Mengatakan Sekte Kristen Ini Klaimnya Gereja Tuan Yang Kuasa Mereka Mengatakan Sekte Kristen Itu Kehilangan Roh Kudus Dan Kuasanya Sekarang Terkonsentrasi Di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Wah Ini Luar Biasa Mereka Mengatakan Roh Kudus Sudah Tidak Ada Dalam Gereja Tuhan Orang-orang Yang Percaya Tidak Ada Lalu Sekarang Lari Roh Kudus Tidak Mereka Terkonsentrasi Di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Memang kita harus cari tahu Apa alasan mereka mengatakan Seperti itu Roh Kudus sudah keluar dari Gereja Dari orang yang percaya Orang Kristen Alasannya apa Lalu Roh Kudus pergi ke Pihak mereka Apa dasarnya Kita harus cari tahu Saya belum dapat dasarnya Apa itu ya Tapi kalau kita bicara Tentang Tentang Doktrin Roh Kudus Roh Kudus Seperti apa Sebetulnya Kalau dia mendiami kita Ketika Ephesus mengatakan Ephesus pasal 1 13 Di dalam dia Kamu juga Karena kamu telah mendengar Firman Tuhan Firman kebenaran Yaitu injil keselamatanmu Di dalam dia Ketika kamu Percaya Dimetraikan Dengan Roh Kudus Nah kata-kata Dimetraikan ini Luar biasa Artinya Roh Kudus Tidak pernah keluar Dari dalam kita Ketika kita percaya Lalu ayat 14 Dikatakan Dan Roh Kudus itu Adalah jaminan Bagian kita Sampai kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu penembusan Yang menjadikan kita Milik Allah Untuk memuji Kemuliaan Tuhan Jadi tidak ada Dikatakan bahwa Roh Kudus keluar Dari Dari orang Percaya Atau gereja Tuhan Memang kalau Di PL dan PB Konsep Roh Kudus itu Berbeda Kalau di PL itu Roh Kudus Mungkin bisa Bersifat temporer ya Dia memenuhi orang Ketika orang itu Berbuat jahat Berdosa Mendukakan Tuhan Roh Kudus keluar Itu di PL Tapi kalau di PB Berbeda Itu bersifat permanen Sekali Roh Kudus Ada di dalam diri Seseorang Maka dia akan Terus ada di sana Sampai selama-lamanya Seterusnya Lalu kita bisa Menggunakan teks Dalam Yones 14 Ayat 16 Menurut saya Jadi dikatakan Aku akan minta Kepada Bapak Dan dia akan Memberikan Kepadamu Seorang penolong lain Supaya Menyertai kamu Selama-lamanya Jadi selama-lamanya Tidak pernah dikatakan Roh Kudus keluar Keluar masuk Keluar masuk Seperti itu Jadi dalam perjanjian Barus Ketika kita Percaya Yesus Roh Kudus Memetraikan kita Roh Kudus Adalaman kita Dan dia Tidak pernah keluar Dari dalam diri kita Jadi menurut saya Klaimnya si Kerja Tuhan Yang Maha Kuasa Mengatakan Orang Kristen Sudah kehilangan Roh Kudus Lalu Roh Kudus Sekarang Beralih Ke mereka Wah ini Omong kosong Tidak sesuai dengan Teologi Alkitab Yang benar Tentang Roh Kudus Ya begitu Pak Oke Terima kasih Pak Penjelasannya Sangat bagus Dan menjelaskan Bahwa Roh Kudus Tidak mungkin Keluar Daripada Gereja Yang sudah Ditetapkan oleh Allah Ya Ketika Roh Kudus Memetraikan kita Ia akan menjamin Keselamatan kita Dan Roh Kudus Tidak hidarmudik Kayak Kernet Grogol Kernet Bes Grogol Oke Untuk waktu selanjutnya Kita minta dengan Hormat Untuk Pak Pangeran Manurung Closing Statement Untuk seluruh Materi Pada malam hari ini Silahkan Pak Baik Yang pertama Terima kasih Untuk Pak Natan Dokter Natan Sidalahi Yang tadi sudah Mengaparkan Secara Komplit Secara tegas Secara tuntas Secara lugas Secara jelas Saya kira Tidak ada ruang Sedikitpun Bagi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk Mengembangkan Lebih jauh lagi Dan lebih aneh lagi Ajarannya Asosiasi Apologi Indonesia Berharap Semakin banyak Orang Kristen Yang melek Teologi Diskusi Teologi Kemudian Mengkritisi Teologi Teologi Atau Ajaran Ajaran Aneh Walaupun Itu Kelihatannya Wah Walaupun Itu Kelihatannya Segar Walaupun Kelihatannya Itu sangat Menjanjikan Dari banyak Aspek Kemudian Apa Namanya Menawarkan Atau Mengimingi Hal Yang Mungkin Enak Gitu Ya Secara Rohani Secara Praktis Tetapi Mari kita Terus Teguh Berpegang Kepada Keyakinan Tradisional Kita Jadi Asasi Tidak ragu Mengatakan Bahwa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Gerakan Atau Komunitas Atau Golongan Yang Sesat Kami Merekomendasikan Supaya Ini Tidak Bisa Disebut Gereja Tapi Diganti Saja Namanya Komunitas Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Definisi Gereja Itu Sendiri Kalau Kita Lihat Sejak Abad Kedua Itu Mereka Disebut Gereja Karena Mereka Mengikut Kristus Bukan Hanya Gaya Hidup Kristus Tapi Juga Ajaran Ajarannya Nah Ini kan Kalau Kita Kupas Ini Ajarannya Ini Sama Sekali Bukan Ajaran Yang Diajarkan Oleh Yesus Kristus Maka Kristen Itu Disebut En Christo Di Dalam Kristus Orang Orang Yang Mengikut Kristus Baik Itu Kehidupan Pelayanan Maupun Ajaran Ajaran Maka Ini Sebenarnya Tidak Layak Untuk Menyandang Sebutan Gereja Seolah Ini Adalah Anggota Tubuh 1 Kurintus 12 Kami Menolak Itu Jadi Kalau Memang Mereka Ingin Exist Di Indonesia Saya Berharap Komunitas Ini Kami Berharap Dari Asasi Merekomendasikan Supaya Mereka Menghilangkan Istilah Gereja Itu Dengan Bisa Perkumpulan Bisa Dengan Komunitas Bisa Dengan Kelompok Dan Lain-lain Akhir Kata Terima Kasih Untuk Para Penanggap Dr. Stanley Kemudian Pak Albert Lumampuk Kemudian Moderator Kita Pak Koram Christo Terima Kasih Untuk Pelayanannya Malam Hari Ini Terima Kasih Juga Untuk Teman-teman Yang Sudah Juga Memberi Komentar Banyak Sekali Di Kolom Komentar Youtube Mungkin Ada Pertanyaan Atau Statement Statement Yang Tidak Bisa Kami Tanggapi Secara Utuh Karena Waktu Juga Di Lain Waktu Kita Bisa Berdiskusi Lebih Relax Lagi Lebih Konferensi Lagi Akhir Kata Asasi Talk Mengucapkan Good Night Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Shalom Terima kasih Okay